Mengaum. Di hutan, seekor beruang hitam gemuk setinggi 2 meter ketika berdiri seperti manusia. Ia meraum ke arah Fang Yuan dan Bai Ning Bing, tapi keduanya acuh tak acuh. Beruang hitam itu sangat marah, dan berlari ke arah kedua anak muda itu dengan keempat kakinya. Jangan terkecoh dengan penampilan beruang yang kikuk, kecepatan larinya sangat cepat. Biasanya dua kali lipat dari manusia. Beruang hitam itu hanya berjarak 50 langkah darinya, tetapi bibir Fang Yuan membentuk senyuman kesuksesan. Bam! Sebuah ledakan bergema, dan tanah beterbangan kemana-mana. Beruang hitam itu melolong menyedihkan, seolah kepalanya dipukul, dan serangannya segera dihentikan. Ia marah dengan serangan mendadak itu. Ia dengan cepat menyesuaikan arahnya, dan menyerang Henry Fang lagi. Namun 10 langkah kemudian, ledakan lain terjadi di tanah. Mengaum. Dada beruang hitam itu berlumuran darah, dan matanya merah saat ia menerkam lagi dengan ganas. Binatang buas akan selalu menjadi binatang buas, kurang kecerdasan. Fang Yuan menghela nafas, dan berbalik untuk mundur. Beruang hitam itu mengejar tanpa henti dari belakang, tetapi setiap beberapa langkah yang diambilnya, ia akan meledakan sebuah ledakan. Setelah puluhan langkah, tubuh beruang hitam itu dipenuhi luka-luka, dan tidak ada satupun bulunya yang utuh. Keempat anggota tubuhnya lumpuh, bincang, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Kemarahannya meredah, dan naluri bertahan hidup mengambil alih. Meskipun Fang Yuan tidak lebih dari 20 langkah darinya, namun ia memilih mundur. Namun Fang Yuan telah memperkirakan arah mundurnya, dan menggali lubang yang dalam di sepanjang jalan, mengubur setidaknya lima gu kentang guntur yang hangus. Bam! Suara keras, dan pertempuran berakhir. Pada saat yang sama, gumpalan asap melayang di dalam tenda. Di dalam asap, gambar berkedip-kedip, menunjukkan seluruh proses pertempuran Fang Yuan. Pena tua Mosing, bagaimana menurutmu? Melihat pertempuran berakhir, pemimpin klan Bai bertanya. Di seluruh tenda, hanya ada dia dan Bai Mosing. Jika aku tidak salah, tuan muda klan Gu Yue ini pasti menggunakan gu kentang guntur hangus, kan? Gu ini hanya sekali dikonsumsi, terkubur di dalam tanah dan tumbuh dengan menyerap energi bumi, kemudian meledak setelah diguncang. Ia cukup kuat di antara cacing Gu peringkat dua. Namun, Gu ini akan sangat lemah di gunung Bai Gu. Tidak ada tanah di gunung tulang putih. Bahkan bebatuan gunung pun hanyalah tulang belulang. Gu cari tander potato tidak bisa ditanam sama sekali. Bai Mosing merenung. Pemimpin klan seratus klan menggelengkan kepalanya. Analisis Anda benar, tapi bukan itu yang saya fokuskan. Tahukah Anda, sejak dia menguburkan gu kentang guntur yang hangus hingga akhir pertempuran, semuanya dilakukan oleh Fang Zheng sendirian. Dia jelas memiliki penjaga peringkat tiga di sampingnya, dan sangat melelahkan baginya untuk menggunakan gu kentang guntur hangus peringkat dua. Setiap kali dia mengubur batu, dia harus menggunakan batu yuan untuk memulihkan zinyuannya. Tapi dia bersikeras melakukannya sendiri. Apa artinya ini? Mata Bai Mosing berbinar, saya mengerti. Fang Zheng ini adalah orang yang berintegritas dan bukan tipe orang yang suka melakukan tipu daya. Dia setuju untuk berpartisipasi dalam perburuan. Meski merepotkan dan melelahkan, dia tidak ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk menipu. Orang yang licik dan penipu biasanya tidak mempunyai kemauan yang kuat. Orang yang bertakwa selalu teguh. Jika kita ingin mencari lokasi mata air roh dari keduanya, cara terbaik adalah dengan mengalahkan mereka dengan akal kita. He he, aku semakin yakin dengan rencana tadi malam. Pemimpin klan Bai tertawa. Aku tidak mengecewakanmu. 15 menit kemudian, Fang Yuan menyerahkan kulit beruang yang compang kemping kepada pemimpin klan Bai. He he he, dalam waktu sesingkat itu, kamu berhasil membunuh seekor beruang hitam dewasa. Seperti yang diharapkan dari tuan muda klan Gu Yue, wajah pemimpin klan Bai menunjukkan sejumlah kejutan, yang dengan cepat berubah menjadi senyuman. Keponakan, kamu dapat kembali dan istirahat, relik tembaga hijau Gu akan segera dikirimkan. Terima kasih pemimpin klan, Junior akan pergi. Fang Yuan dan Bai Ningbing meninggalkan tenda pusat dan kembali ke kediaman mereka tadi malam. Sesaat kemudian, seorang Master Gu mengirimkan Gu relik tembaga hijau. Fang Yuan mengambilnya dan segera menggunakannya di tenda, meningkatkan budidayanya ke tingkat atas dari tingkat tengah. Dunia kecil seorang guru Gu muda untuk ditembus, dan itu hanya membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Namun wilayah yang luas membutuhkan dukungan bakat. Relik Gu, Stoney Apercher Gu, dan banyak cacing Gu bisa membuat seorang Master Gu melupakan usahanya yang melelahkan dan meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Namun, peringkat satu tingkat atas masih peringkat satu, peningkatan sekecil itu tidak dapat mengubah situasi saat ini. Pada malam hari, pemimpin klan Bai mengadakan perjamuan di tenda dan mengundang Fang dan Bai. Bai klan memiliki tradisi, selama kompetisi berburu, akan ada pesta api unggun setiap hari. Perjamuan api unggun super besar akan diadakan di luar ruangan di kam. Sedangkan untuk perjamuan kecil di tenda tengah, hanya beberapa kompetisi teratas yang akan diundang. Fang dan Bai, karena status mereka yang berbeda, masih menjadi tamu. Ayo, izinkan aku memperkenalkan bintang harapan suku kita kepada keponakanku. Kalian para remaja harus saling mengenal. Selama jamuan makan, Bai Mo Sing memulai percakapan. Di tenda tengah, ada empat anak muda. Dua laki-laki dan dua perempuan, tanpa kecuali, semuanya berada di peringkat tiga. Salah satu laki-laki adalah keponakan Bai Mo Sing, bernama Bai Mo Sing. Dia memiliki tubuh kurus dan menempati posisi ketiga pada hari pertama berburu. Dari dua wanita tersebut, salah satunya bernama Bai Cao Sui, dia memiliki penampilan yang ceroboh tapi berada di urutan keempat. Yang lainnya bernama Bai Lian, dia memiliki penampilan cantik dengan kulit putih dan bulu mata tebal dan lebat. Dia memiliki aura yang segar dan alami dan merupakan kecantikan klan Bai yang diakui publik. Kedua gadis itu duduk bersebelahan, membentuk kontras yang tajam. Bai Zan Lai memberi salam pada kedua tamu terhormat itu. Tuan muda gulaki-laki terakhir mengambil inisiatif untuk berbicara, mengambil alih kata-kata Bai Mo Sing. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh, penuh dengan arogansi dan niat bertarung yang melonjak. Tatapannya melewati Fang dan Bai, berhenti sejenak pada Fang Yuan, memperlihatkan senyuman menghina. Namun, pandangannya terpaku pada Bai Ning Bing. Bai Ning Bing seperti peri es, dengan rambut perak dan mata biru, kecantikannya melampaui Bai Lian. Lebih penting lagi, ia memiliki kultivasi tahap puncak peringkat tiga, menarik minat Bai Zan Lai. Dia mendengus, sepertinya di suku Gu Yue Anda, ada lebih banyak yin dan lebih sedikit yang ekspresi Bai Ning Bing seperti es, tidak berubah sama sekali. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin dan jelek. Pemimpin klan Bai tertawa, ini adalah pakar generasi muda nomor satu di suku kami. Keponakan? Jangan salahkan saya, saya selalu berbicara seperti ini. Saya tidak berani. Bibir Fang Yuan melengkung saat dia menghadap pemimpin klan Bai, saudara Zan Lai memang seekor naga di antara manusia, Fang Zheng mengagumimu. Nadanya rumit, tapi dia menampilkannya dengan sempurna. Ada kesabaran hidup di bawah atap orang lain, ketidakberdayaan karena lemahnya budidaya, dan kesombongan seorang pemuda yang tak kenal menyerah. Bahkan Bai Ning Bing mau tidak mau mengangkat alisnya. Bai Zan Lai mendengus dingin. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Dia mengetahui situasi sulit klan Bai, namun klan Bai tidak mengetahui latar belakang aslinya. Meskipun situasinya tidak menguntungkan baginya, Fang Yuan dengan tegas memegang keunggulan dalam informasi. Cara memanfaatkan keunggulan ini adalah kunci untuk melarikan diri. Peninggalan tembaga hijau gu merupakan pertanda baik, hal ini menunjukkan bahwa klan Bai mewaspadai pasukan Gu Yue yang tidak ada. Mereka tidak ingin menggunakan kekerasan, dan ingin menggunakan skema untuk menipu. Apakah Bai Zan Lai ini bidak catur berikutnya dari klan Bai? Memikirkannya dengan hati-hati, kata-katanya tampak terlalu kuat. Jika dia benar-benar bidak catur berikutnya dari klan Bai, itu akan merepotkan. Mengapa saya tidak secara pribadi memberikan kelemahan saya kepada pihak lain, dan mengungkapkan kelemahan saya? Jika klan Bai dengan santai memasang jebakan seperti ini, Fang Yuan pasti akan menjadi semakin pasif. Oleh karena itu, dia mungkin juga memberikan kelemahan pada pihak lain, dan dengan sengaja mengungkap beberapa kelemahan palsu, dan memperjuangkan inisiatif terselubung. Memikirkan hal ini, tatapan Fang Yuan menyapu tenda, dan segera membuat rencana. Dia memandang Bai Lian di seberangnya. Setelah menatap beberapa saat, Bai Lian sepertinya merasakan tatapan Fang Yuan, dan Fang Yuan mengalihkan pandangannya, mencari ke tempat lain. Saat perjamuan berlanjut, Fang Yuan mencuri pandang ke arah Bai Lian dari waktu ke waktu, tetapi menghindari kontak mata dengan Bai Lian. Selama paru kedua jamuan makan, Fang Yuan terus mengintip ke arahnya, dan frekuensinya meningkat. Adegan ini disaksikan oleh pemimpin klan seratus keluarga dan beberapa tetua. Para tetua klan mengungkapkan senyuman di mata mereka. Adalah normal bagi seorang pria muda untuk jatuh cinta. Bai Lian adalah bunga klan dari klan Bai, wajar jika dia menarik perhatian tuan muda klan Gu Yue. Setelah jamuan makan berakhir, Bai Mo Xing dengan bersemangat meminta untuk bertemu dengan pemimpin klan. Pemimpin klan, apakah Anda melihat pemandangan saat jamuan makan? Pemimpin klan Bai mengangguk sambil tersenyum, biarkan saya membuat beberapa rencana lagi. Malam itu sunyi. Pada hari kedua perburuan, pemimpin klan Bai memanggil Fang Yuan lagi, dan meminta Fang Yuan untuk berburu badak kula bumi. Fang Yuan menggunakan trik yang sama, menggunakan gukentang guntur hangus untuk meledakkan badak kula bumi, dan membawa kembali kula badak tersebut. Setelah pemimpin klan Bai memujinya, dia menghadiahinya dengan Gu Clearing Heat. Membersihkan panas Gu seperti fosil kumbang, dengan tekstur seperti batu giok yang tembus cahaya. Sambil memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan udara sejuk. Gu ini berspesialisasi dalam detoksifikasi, dan merupakan Gu penyembuhan peringkat dua. Setelah mendapatkan Gu ini, Fang Yuan akhirnya mengatasi kelemahan terbesarnya. Pada hari perjamuan api unggun. Ini putraku, dan ini putriku. Bai Sheng, Bai Hua, berdiri dan bersulang untuk saudara ini. Kata pemimpin klan Bai. Sepasang saudara kembar berdiri dan mengangkat cangkir anggur mereka seperti orang dewasa, sambil berkata bersama, Bai Sheng, Bai Hua, bersulang untuk Tuan Muda Gu Yue. Mereka sedikit membungkuk dengan ekspresi serius, menunjukkan bahwa mereka memiliki didikan yang baik, tanpa sedikitpun kenakalan anak-anak. Fang Yuan sedikit terkejut, dan mau tidak mau menilai sepasang saudara kandung ini. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, kedua anak ini akan menjadi bintang kembar jalan lurus, dan untuk jangka waktu tertentu, mereka tidak akan ada bandingannya. Pada akhirnya, keduanya akan mencapai peringkat lima, dan mendorong kekuatan klan Bai ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada saat yang sama, mereka adalah pewaris warisan Gunung Bai Gu. Di antara mereka, Bai Sheng adalah pemimpin klan masa depan klan Bai. Dalam suatu marga, kedudukan ketua marga biasanya diwarisi oleh anak ketua marga itu sendiri. Tapi seperti desa Gu Yue, di mana pemimpin klan tidak memiliki anak, mereka akan memilih yang terbaik di antara klan berdarah murni. Manusia harus melalui proses pertumbuhan. Pasangan kembar ini, Bai Sheng dan Bai Hua, bisa menjadi pahlawan di masa depan. Namun keduanya masih terlalu muda, dan bahkan belum bisa dianggap pelajar. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Bai Lian. Perjamuan berlanjut. Selama ini, Fang Yuan terus melirik Bai Lian. Bai Zhan Lai mencari-cari kesalahan, dan nada suaranya menjadi semakin tidak sopan. Keponakan Bai Mo Sing, Bai Mo Ting, sedang melirik ke arah Bai Ning Bing. 222. Pada hari ketiga, pemimpin klan Bai memanggil Henry Fang. Atas nama berburu, dia memberinya banyak batu Yuan. Selama jamuan makan, selain melirik sekilas ke arah Bai Lian, Fang Yuan juga bersulang kepada pemimpin klan Bai dengan ekspresi yang tulus dan berterima kasih. Pemimpin klan Bai tidak mengatakannya, tapi hatinya sangat puas. Malam itu, Bai Lian mengunjungi Fang Yuan dan mengatakan bahwa temannya diracun dan hanya clear hit Gu yang bisa menyembuhkannya. Tapi Gu Clearing Hit jarang ditemukan, jadi dia meminjamnya dari Fang Yuan. Kamu tidak tahan lagi, Fang Yuan mencibir di dalam hatinya, dan meminjamkan Gu Clearing Hit padanya tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah ini, Bai Lian sangat berterima kasih. Fang Yuan berinisiatif untuk berbicara dengannya dengan penuh semangat, dan keduanya semakin dekat saat hubungan mereka memanas. Pada hari kelima, saat jamuan makan. Pemimpin klan Bai tiba-tiba bertanya, keponakan, apakah suku Gu Yue Anda ingin mendirikan kemah di Gunung Baigu? Fang Yuan segera berdiri, ekspresinya tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kepanikan di matanya. Gunung Baigu berbatasan dengan desa klan Bai, bisa dikatakan sebagai wilayah sukumu. Junior tidak akan berani menyinggung perasaanmu. Pemimpin klan Bai tertawa dalam hatinya, dan semakin yakin bahwa tujuan suku Gu Yue adalah Gunung Baigu. Dia berkata dengan munafik, keponakan mungkin tidak tahu, tapi situasi di sini sangat rumit. Klan Bai saya berada di bawah banyak tekanan, jika suku Gu Yue dapat tinggal di Gunung Baigu dan menjadi sekutu suku saya, itu adalah yang terbaik. Fang Yuan dengan cepat menyangkalnya. Bai Mo Sing juga mencoba membujuk, tapi Fang Yuan tampak tergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah jamuan makan berakhir, Bai Lian pun datang bertanya. Fang Yuan memasang ekspresi rumit, tapi tetap tidak mengakuinya. Huff, mulut anak ini rapat sekali. Setelah jamuan makan, Bai Mo Sing mengertakkan gigi dan menghela nafas. Beginilah seharusnya seorang tuan muda suatu suku berperilaku. Saya tidak terkejut. Sekarang saatnya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pandangan pemimpin klan Bai sangat dalam. Jadi, keesokan paginya, sebelum Fang Yuan bangun dari tempat tidur, dia dibangunkan oleh pertengkaran di luar tenda. Dia berjalan keluar tenda dan melihat Bai Zhan Lai dan Bai Lian saling tarik menarik. Seratus Zhan Lai, sudah berapa kali aku bilang padamu untuk berhenti menggangguku. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Bai Lian menepis tangan Bai Zhan Lai dan berkata dengan dingin, aku masih ada urusan, kamu boleh pergi dulu. Kompetisi berburu hari ini akan segera dimulai. Apalagi yang kamu inginkan. Dia pergi mencari bocah cantik dari keluarga Gu Yue itu lagi, kan? Bai Zhan Lai meraung marah. Apa yang kamu bicarakan? Tuan muda Fang Zheng adalah orang yang baik hati, meminjamkan gu kliring hit tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena bantuannya, apakah Park Sen Viu akan pulih secepat itu? Lian, R, bisakah kamu tidak begitu naif? Membersihkan hit gu? He he, menurutku dia ingin dekat denganmu. Tidakkah kamu memperhatikan cara dia memandangmu? Bai Zhan Lai berkata dengan cemas. Bai Lian memelototinya, Bai Zhan Lai, berhentilah sebelum kamu bertindak terlalu jauh. Ah, Tuan muda Fang Zheng. Keduanya yang bertengkar menemukan Fang Yuan berdiri di luar tenda. Ekspresi Fang Yuan agak canggung, dan tatapannya agak khawatir. Dia berkata kepada Bai Lian, jadi itu nona Bai Lian. Jika ada yang ingin Anda katakan, masuklah ke dalam tenda. Dasar bocah, Bai Zhan Lai menjadi marah dan ingin mencari masalah dengan Fang Yuan, namun dihentikan oleh Bai Lian di tengah jalan. Bai Zhan Lai, apa yang kamu coba lakukan? Kamu gila, ini adalah tamu terhormat klan kami. Tamu yang terhormat, dia hanya seekor anjing liar. Bai Zhan Lai meludah dan menunjuk ke hidung Fang Yuan, nak, jika kamu punya nyali, ayo kita mengadakan kontes sungguhan. Siapapun yang kalah tidak bisa lagi mengganggu Lianer. Huff, aku peringkat satu dan kamu peringkat tiga, kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah tidak ada keadilan di klan Gren Bai? Ekspresi Fang Yuan berubah jelek. Di dunia ini tidak pernah ada keadilan, yang ada hanya pihak yang kuat dan yang lemah. Jika Anda tidak berani bersaing, maka Anda pengecut. Jadi klan Gu Yue penuh dengan pengecut? Ahaha, Bai Zhan Lai mengangkat kepalanya dan tertawa, suaranya menarik perhatian banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Bai Mo Sing bergegas mendekat. Setelah Bai Lian menjelaskan, Bai Mo Sing langsung menegur Bai Zhan Lai, kamu benar-benar ceroboh, kamu berani bersikap kasar kepada tamu terhormat. Bai Zhan Lai mengangkat kepalanya, dia bahkan tidak berani menerima tantangan, dia bukanlah pejuang pemberani. Karena dia bukan pejuang pemberani, mengapa harus memperlakukannya dengan hormat? Anda, Bai Mo Sing melotot. Kata Bai Lian, hanya orang bodoh yang mau menerima tantanganmu seperti itu. Budidaya Tuan Muda Fang Zheng menurun karena luka-lukanya. Jika dia berada di puncaknya, Anda mungkin bukan tandingannya. Seorang gadis muda berbicara kepada Fang Yuan seperti ini, jika Fang Zheng ada di sini, dia mungkin akan sangat berterima kasih. Tapi Fang Yuan mencibir dalam hatinya, pertunjukan yang bagus. Saya akan mewakili Tuan Muda Fang Zheng dan bersaing dengan Anda. Bai Lian melanjutkan. Bai Zhan Lai sangat marah hingga dia terengah-engah, mengapa kamu membela dia? Selain itu, hak apa yang kamu miliki untuk mewakili dia? Dia hanyalah anak laki-laki yang cantik, tidak berguna, aku bisa mengalahkan sepuluh dari dia. Aku tidak akan bersaing denganmu, bocah, berdirilah jika kamu punya nyali. Apakah kamu masih laki-laki jika kamu tidak mengucapkan sepatah katapun? Kalau mau berkompetisi, berkompetisilah, siapa takut siapa. Fang Yuan sepertinya tidak tahan menerima provokasi dan berkata dengan nada impulsif. Tuan yang lebih tua, apakah Anda mendengar itu? Dia setuju. Bai Zhan Lai langsung berteriak gembira. Bai Mo Xing mengerutkan kening, hidup harus cukup berani untuk menerima tantangan. Keponakan Fang Zheng, keberanianmu terlihat jelas bagi semua orang. Tapi Anda adalah tamu terhormat klan saya, jika terjadi sesuatu pada Anda, akan sulit bagi kami untuk menjawab klan Gu Yue. Selain itu, kedua belah pihak memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, sehingga tidak adil untuk menantang. Tuan yang lebih tua benar, junior ini tidak memikirkannya dengan matang. Titik-petik 2, Fang Yuan sengaja ragu-ragu. Melihat Fang Yuan hendak mundur, Bai Zhan Lai dan Bai Lian segera bertukar pandang. Bai Zhan Lai terus berbicara, memancing kemarahan Fang Yuan dan memprovokasi dia. Bai Lian mengatupkan giginya dan berjalan di depan Fang Yuan. Dia membuka matanya yang besar dan berair dan berkata dengan suara lembut, Tuan muda Fang Zheng, yang ini memiliki permintaan yang lancang. Oh, apa yang kamu inginkan? Saya dengan tulus meminta Tuan muda untuk menerima tantangan ini dan membantu saya menyingkirkan Bai Zhan Lai. Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan pelecehannya. Saat dia berbicara, Bai Lian hampir menangis. Seorang gadis muda memohon bantuan kepada seorang anak laki-laki, memintanya untuk mengusir pengejar yang sangat penuh kebencian. Terutama laki-laki ini, dia juga memiliki kesan yang baik terhadap gadis muda itu. Katakan padaku, bagaimana mungkin anak ini tidak setuju. Karena itu, Fang Yuan segera menepuk dadanya dan menyetujui, Nona Bai Lian, mohon jangan khawatir. Masalah Anda adalah masalah saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Setelah jeda, nada suara Fang Yuan menjadi ragu-ragu, tetapi kultivasi saya saat ini lebih lemah daripada miliknya. Jika saya kalah. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya sudah punya rencana. Bai Lian tersenyum seperti bunga bakung yang sedang mekar. Dia berbalik dan berkata kepada Bai Moxing, Tuan keluarga tetua, meskipun Tuan Muda Fang Zheng telah menyetujui duel tersebut, jika kita benar-benar melakukan duel, hal itu mungkin akan merusak keharmonisan di antara kita. Saya punya saran, kenapa kita tidak memanfaatkan kompetisi berburu ini sebagai kesempatan untuk membagi menjadi lima tim dan berkompetisi berdasarkan hasil perburuan ini. Mem, saran yang bagus. Bai Moxing mengelus jenggotnya dan mengangguk, kalau begitu kamu bisa memilih orang-orangmu. Namun agar adil, kelima orang tersebut harus memiliki budidaya yang serupa. Bai Zan Lai mendengus tidak senang. Ya, Bai Lian buru-buru membungkuk kegirangan. Satu jam kemudian, kedua kelompok berangkat. Di pihak Fang Yuan, terdapat peringkat tiga Bai Ningbing, Bai Lian, serta dua master guwanita lainnya. Usia mereka mirip dengan Bai Lian dan mereka memiliki budidaya peringkat dua. Salah satunya bernama Bai Sheng Jing, dan sangat berterima kasih kepada Fang Yuan. Sebelumnya, dia diracuni dan diselamatkan oleh Clear Heat Gu milik Fang Yuan. Kelompok itu sangat harmonis, dan meskipun Fang Yuan memiliki kultifasi terendah, dia menjadi pusat perhatian. Tuan muda, jangan khawatir, kami telah memperoleh informasi detail dan mengetahui di mana ada mangsa yang lebih berharga. Ikuti saja kami. Bai Sheng Jing memiliki kepribadian yang lincah dan bertugas dalam kepanduan. Semua orang mengikutinya, dan benar saja, mereka membunuh banyak mangsa unik. Fang Yuan tidak berusaha keras, dan keseluruhan prosesnya lebih seperti karyawisata. Tuan muda Fang Zheng, saya mendengar bahwa suku Gu Yue Anda akan pindah ke Gunung Baigu. Apakah seperti ini? Dalam perjalanan pulang, Bai Sheng Jing sepertinya bertanya dengan santai. Ini semua hanyalah rumor yang tidak berdasar. Henry Fang tertawa. Tuan muda, Anda berbudaya dan beradab, seorang pria terhormat, jauh lebih baik dari Bai Shan Lai itu. Huh, kalau kita bisa menetap di Gunung Baigu, kita akan bisa sering bertemu. Bai Sheng Jing melanjutkan. Fang Yuan terkeke, melirik Bai Lian yang berjalan di sampingnya. Bai Lian memasang ekspresi khawatir, menetap dan mendirikan desa bukanlah perkara sederhana. Syarat pertama adalah menemukan mata air roh. Namun, di sekitar mata air roh, energi purba sangat padat, dan pasti akan ada kelompok binatang atau cacing guliar yang kuat. Ketika para pendahulu mendirikan sebuah desa, mereka harus melalui pertempuran sengit untuk membunuh kelompok binatang atau cacing guliar. Proses ini pasti akan dibarengi dengan darah dan pengorbanan. Mengatakan demikian, dia melihat ke arah Fang Yuan, sebenarnya, ada sejumlah besar monster tulang yang hidup di Gunung Baigu. Binatang tulang ini memiliki tubuh yang kuat dan sulit untuk dihadapi. Tidak ada tanah di Gunung Baigu, hanya batu tulang putih bersih. Bukan tidak mungkin untuk mendirikan desa di gunung ini, namun harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Oh, begitu. Senyuman Fang Yuan menunjukkan sedikit keengganan, tatapannya menunjukkan sedikit kekhawatiran yang mendalam. Namun, dia berpura-pura bertanya dengan santai, saya agak tertarik dengan Gunung Baigu. Bai Lian, kamu adalah separuh pemiliknya, katakan padaku, berapa banyak bahaya yang ada di gunung ini. Bai Lian tertawa, jika Tuan Muda ingin mendengar, saya akan memberi tahu Anda. Dia melebih-lebihkan sambil diam-diam mengaktifkan Gu kecemasan yang terakumulasi di celahnya. Efek Gu ini seperti angin musim semi dan grimis, secara diam-diam mempengaruhi lingkungan sekitar dalam sepuluh langkah penggunanya. Hal itu bisa membuat pikiran seseorang semakin berat dan kekhawatirannya semakin mendalam. Senyum Fang Yuan berangsur-angsur memudar, kekhawatiran di matanya terlihat jelas. Tuan Muda Fang Zheng tidak perlu khawatir, kali ini kita pasti menang melawan Bai Shan Lai. Bai Zheng Jing sengaja menghibur. Fang Yuan mengangguk dan menjawab beberapa kalimat, tapi sepertinya dia linglung. Setelah itu, dia mengajukan lebih banyak pertanyaan. Semuanya berhubungan dengan Gunung Baigu, terutama bagian tertentu di belakang gunung. Bai Lian dengan sabar menjawab semuanya. Adegan ini terjadi di dalam tenda pada saat yang bersamaan. Ikan kecil telah mengambil umpannya. Pemimpin klan Bai tertawa puas, kembali gunung. Dia mulai membandingkan peta di atas meja. 223. Setelah beberapa saat, pemimpin klan Bai mengalihkan pandangannya dari peta, dia menyerah tanpa daya. Gunung Baigu sangat besar, meskipun jangkauannya telah dikurangi hingga ke gunung belakang, namun masih jauh dari lokasi akurat. Pemuda klan Buyue mewaspadai klan Baiku, dia pasti tidak akan menanyakan lokasinya secara langsung. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras untuk menemukan lokasi mata air roh. Pemimpin klan Bai mengertakkan gigi, berpikir. Begitu mereka mengetahui lokasi mata air roh, klan Bai akan melakukan penyelidikan mendetail. Jika tidak banyak kelompok binatang di sekitar mata air roh, dan harga untuk membunuh mereka tidak mahal, maka saya akan langsung mengambil tindakan. Serang dulu untuk menang, tetapi jika binatang buas dan cacinggu terlalu banyak, maka saya akan menyediakan logistik untuk mendukung klan Buyue. Saya akan membiarkan mereka menjadi garda depan, dan ketika waktunya tepat, saya akan menuai hasilnya. Jika aku melakukannya dengan baik, aku mungkin bisa menelan sisa-sisa klan Buyue. Hehehe. Memikirkan hal ini, pemimpin klan Bai tidak bisa menahan tawa. Dia masih tidak tahu bahwa apa yang disebut sisa klan Buyue hanyalah rekayasa. Sebaliknya, Fang Yuan memperoleh banyak informasi berharga dari Bai Lian. Warisan jalan lurus berada di belakang gunung Bai Gu, Fang Yuan tidak menyembunyikannya. Namun, ada banyak monster tulang dan banyak gu di belakang gunung, menempati suatu area, itu sulit dan berbahaya. Dia tahu bahwa perkataan Bai Lian dilebih-lebihkan. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia menyingkirkan konten yang berlebihan, dan Fang Yuan memperoleh fakta, jika dia dan Bai Ningbing ingin mencapai lokasi warisan, mereka membutuhkan setidaknya setengah tahun. Situasi di gunung Bai Gu berbeda dengan hutan. Ada kelompok binatang berskala besar, dan pada saat yang sama, binatang buas dan cacing gu yang berbahaya. Banyak tempat yang perlu dihindari, dan beberapa tempat perlu dihindari. Setelah kembali ke desa, seperti yang dikatakan Bai Sheng Jing, hasil pertempuran mereka melampaui hasil Bai Zan Lai. Setelah seharian dirumorkan, kompetisi ini pun diketahui secara luas. Mereka berlima berjalan di dalam kam, mendapat banyak perhatian. Senior Bai Lian menang hari ini. Itu karena keberuntungan Tuan Bai Zan Lai kurang baik. Perlu kalian ketahui, berburu juga bergantung pada keberuntungan. Jika kita tidak menemukan mangsa langka, itu tidak akan berhasil meskipun kita memiliki kekuatan. Apakah dua orang di sana berasal dari keluarga Gu Yue? Siapa wanita itu? Cantik sekali. Kecantikannya sebenarnya tidak kalah dengan Bai Lian. Saya mendengar bahwa Tuan Mudaklan Gu Yue tertarik pada Nona Bai Lian. Huff, seekor katak yang menginginkan daging angsa. Menurut saya, karakter orang ini tidak tergoyahkan. Anda sudah memiliki satu di sisi Anda, namun Anda masih menginginkan yang lain. Pantas saja Tuan Bai Zan Lai marah. Setiap orang dapat melihat perasaan Tuan Bai Zan Lai terhadap senior seratus teratai. Saya mendengar bahwa mereka adalah kekasih masa kecil. Huff, sayang sekali bunga-bunga yang berguguran mendambakan cinta, tapi air yang tak berperasaan itu tak berperasaan. Banyak yang berbisik dan menundukkan kepala saat berdiskusi. Fang Yuan, sebaliknya, tampaknya memiliki hati yang berat. Meski menang, dia tidak terlihat bahagia. Sore harinya, ada lagi pesta api unggun di tenda tengah. Bai Seng dan Bai Hua, sepasang saudara kandung ini, setelah bersulang untuk Fang Yuan, dibawa pergi. Ada beberapa wajah baru di tenda. Persaingan Bai Lian dan Bai Zan Lai menyebabkan mereka terpisah dari kompetisi berburu pada umumnya. Oleh karena itu, posisi yang semula ditempati menjadi kosong, menarik munculnya dua talenta muda klan Bai. Kedua pria ini jelas dekat dengan Bai Zan Lai. Selama jamuan makan, yang satu memelototi Fang Yuan, sementara yang lain mengabaikannya. Keponakan, sudah beberapa hari berlalu. Mengapa kami belum melihat anggota klanmu? Selama jamuan makan, pemimpin klan Bai bertanya. Fang Yuan menunjukkan sedikit kekhawatiran, menurut perhitungan saya, itu seharusnya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Huh, mungkin mereka mengalami kejadian tak terduga. Tapi menurutku dengan kekuatan mereka, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Pemimpin klan Bai mengangguk, perhatian utamanya masih tertuju pada Fang Yuan. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun panggung seperti itu. Melihat kemajuan yang pesat dan kesuksesan sudah di depan mata, dia tidak ingin kemunculan sisa-sisa Gu Yue merusak situasi besar ini. Apa yang tidak diketahui oleh pemimpin klan Bai adalah bahwa kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Di dunia ini, hanya dua bersaudara, Fang Yuan dan Fang Zheng, yang tersisa di suku Gu Yue. Keponakan, jangan khawatir, saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Saya yakin akan segera ada berita tentang anggota klan anda. Di sisi lain, pemimpin klan Bai menghibur Fang Yuan. Fang Yuan segera mengucapkan terima kasih, sementara Bai Ning Bing sedikit mengernyit. Situasi menjadi semakin berbahaya, semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan mereka. Sekarang masih baik-baik saja, mereka bisa menggunakan alasan untuk menghindari situasi tersebut. Bagaimanapun, menghadapi masalah tak terduga di alam liar adalah hal yang normal. Tapi begitu situasinya berlarut-larut, klan Bai akan menjadi curiga. Mereka bahkan mungkin bisa melihat dari sisi mereka sendiri. Namun belakangan ini, Bai Ning Bing tidak berani bertindak gegabuh saat berburu di hutan belantara. Dia tahu bahwa pasti ada Master Gu Klan Bai yang memantau sekeliling, bersembunyi di samping. Mereka tidak memiliki gu pergerakan yang kuat, dan situasi rumit di hutan sangat membatasi kecepatan mereka. Dari sudut pandang Bai Ning Bing, situasinya semakin memburuk dari hari ke hari. Mereka seperti tenggelam ke dalam rawa, tenggelam semakin dalam, jika dibiarkan, cepat atau lambat mereka akan tenggelam dan membusuk. Lalu apa rencanamu? Bai Ning Bing memandang Fang Yuan yang duduk di sampingnya. Dia memahami Fang Yuan, dan tahu bahwa dia bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Namun karena pengalaman hidupnya yang terbatas, dia tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk keluar dari situasi ini. Di lingkungan ini, dia tidak bisa berdiskusi langsung dengan Fang Yuan. Tekanan di hati Bai Ning Bing semakin berat. Hari lain berlalu seperti ini. Prestasi pertarungan tim Fang Yuan nyaris melampaui Bai Zan Lai. Setelah jamuan makan, pemimpin klan Bai memanggil Bai Mo Sing untuk mendiskusikan rencana rahasia. Pemimpin klan perempuan itu mengetuk meja dengan jarinya, kita tidak bisa terus seperti ini. Bai Lian terus berbicara tentang bahaya gunung Bai Gu selama perburuan hari ini. Saya sudah bisa merasakan Fang Zheng bimbang. Tapi waktu tidak menunggu siapapun, begitu kekuatan utama suku Gu Yue muncul, Fang Zheng akan menemukan tulang punggungnya, dan upaya kita akan sia-sia. Waktu tidak menunggu siapapun, pemimpin klan Bai menghela nafas panjang, tidak mampu menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa Bai Ning Bing sebenarnya lebih khawatir daripada dirinya. Waktu bahkan lebih berharga bagi Bai Ning Bing dan Fang Yuan. Bai Mo Sing merenung sejenak, pemimpin klan, menurut pendapat saya, tidak realistis membuat Fang Zheng mempercayai kami dan memberitahu kami lokasi mata air roh dalam waktu singkat. Saya punya ide, tapi kita masih perlu bertele-tele, tapi kita perlu menambahkan sedikit bahan bakar ke dalam api. Oh, beritahu aku tentang itu. Bai Mo Sing bergumam dengan suara rendah. Pemimpin klan Bai menganggu, kamu benar. Fang Zheng itu sangat khawatir, dia pasti khawatir sukunya akan menderita kerugian besar karena menyerang mata air roh. Bukankah dia ingin mengetahui lokasi mata air roh? Dia pasti sedang memikirkannya, tapi dia mengkhawatirkan kita. Terlebih lagi, budidaya mereka terlalu lemah. Idemu kedengarannya bagus. Samar-samar, pemimpin klan perempuan itu merasa ada yang salah dengan gagasan itu. Tapi sekarang tidak ada ide bagus lainnya, mereka hanya bisa mencobanya. Oleh karena itu, pada hari ketiga pertempuran, Bai Zhan Lai secara tidak sengaja menangkap seekor kupu-kupu naga yang sedang berenang liar saat berburu, sehingga menyebabkan keributan di kam. Ekspresi Bai Lian menjadi berat, situasinya tidak baik. Kupu-kupu naga renanggu adalah gu peringkat tiga, sangat langka. Bai Zhan Lai sudah jauh di depan, kita hanya bisa mengambil resiko untuk memiliki harapan kemenangan. Saya tahu situasi hutan di sekitarnya. Kita hanya bisa pergi ke Gunung Bai Gu untuk berburu dan membunuh monster tulang, atau menaklukkan gu tulang liar. Jantung Bai Ning Bing melonjak saat mendengar ini. Gunung Bai Gu, bukankah ini waktu terbaik untuk memecahkan kebuntuan? Haha, tidak kusangka kesempatan bagus seperti itu akan datang mengetuk pintu kita. Meskipun Gunung Bai Gu berbahaya, itu adalah cara terbaik untuk menyingkirkan klan Bai. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini terlalu berbahaya. Nona Bai Lian, kekuatan kita terbatas, lupakan saja. Mata Bai Ning Bing melebar, berharap dia bisa mencekik Fang Yuan. Bai Lian tersenyum, Tuan Muda, jangan khawatir, saya punya rencana. Saya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Bai Seng dan Bai Hua, kita bisa membuju mereka untuk ikut berburu besok. Mereka tidak memiliki budidaya apapun, jadi kami tidak bisa membawa mereka secara diam-diam. Tapi mereka pasti memiliki fumaster tersembunyi yang melindungi mereka. Sekarang kita berada di Gunung Tulang Putih, jika kita menemui bahaya, apakah para penjaga ini tidak akan turun tangan? Kami tidak akan mencuri bangkai binatang yang mereka bunuh, kami akan memburu mayat kami sendiri. Akan selalu ada yang tua, yang lemah, dan yang muda dalam kelompok binatang buas. Binatang buas di Gunung Bai Gu jauh lebih berharga. Fang Yuan tertegun, tidak kusangka klan Bai akan melakukan ini agar tidak menimbulkan kecurigaanku. Meskipun dia berpikir demikian, dia berkata, ini adalah rencana yang bagus. Nona Bai Lian, Anda sangat cerdas, saya sangat menghormati Anda. Tidak sama sekali, Tuan Muda terlalu baik. Bai Lian tersenyum malu-malu, matanya menyembunyikan sedikit rasa bangga. Hari berikutnya. Di tenda tengah yang gelap, pemimpin klan Bai menatap asap warna-warni di udara. Di dalam asap, sebuah pemandangan muncul. Dalam adegan tersebut, ada sekelompok tujuh orang. Selain Fang Yuan, Bai Lian dan yang lainnya, ada dua anak, mereka adalah dua tuan muda klan Bai. Sepertinya Gunung Bai Gu sangat damai. Kami telah berjalan begitu lama, tetapi kami belum menemui masalah apapun. Dalam adegan itu, Bai Seng Jing berbicara. Pemimpin klan Bai segera mendengus marah. Untuk melindungi mereka dan membuka jalan, dia mengirimkan Master Gu dalam jumlah besar, bahkan para tetua klan di sekitarnya mengikuti mereka secara diam-diam. Kelompok Fang Yuan bergerak tanpa halangan apapun, dan binatang buas yang tersebar yang mereka temui sengaja ditinggalkan oleh Master Gu klan Bai. Dalam enam jam perjalanan ini, klan Bai telah mengorbankan puluhan Master Gu yang luar biasa, bahkan tiga tetua klan terluka. Di antara mereka, dua orang sudah tidak sadarkan diri dan sedang dalam perjalanan kembali ke kam. Tapi ini hanya kaki Gunung Bai Gu. Semakin jauh mereka mendaki gunung, semakin berbahaya jadinya. Kelompok Fang Yuan mungkin terlihat santai, tapi sebenarnya itu karena para Master Gu di depan telah menggunakan darah dan nyawa mereka untuk menukarnya. Terutama Gunung Bai Gu, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, itu adalah wilayah binatang buas dan guliar. Untuk menjelajahi jalur tersebut, seseorang harus membayar harga yang mahal dan mahal. Kelompok Fang Yuan terus mendaki, dan di bawah bimbingan Bai Lian yang disengaja, mereka tanpa sadar tiba di Gunung Bai Gu. Informasi kami terbatas, saya tidak tahu ke mana harus pergi selanjutnya. Sudah larut, mungkin kita harus kembali. Bai Lian sengaja berkata, karena kita sudah sampai di sini, sebaiknya kita melihatnya. Kata Henry Fang. Dia melihat sekeliling, mencoba membedakan, seolah dia sedang mencari sesuatu. Dia mulai memimpin jalan, dan menurut ingatannya, dia tahu lokasi warisan tidak jauh. Hei, 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 tidak bisakah kamu bersikap lebih realistis? Di sampingnya, Bai Ningbing melihat ini dan merasa cemas. Tindakan Fang Yuan terlalu mencolok. Bai Ningbing dengan cemas memandang orang-orang di sekitarnya. Tapi yang membuatnya merasa aneh adalah, baik itu Bai Lian atau Bai Sengjing, sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang merasakannya, dan diam-diam membiarkan Fang Yuan bergerak. Bagus, itu dia. Sepertinya tempat ini sangat dekat dengan mata air roh. Di dalam tenda, kegembiraan pemimpin klan terlihat jelas. Hei, hei, Fang Zheng, kamu masih terlalu berpengalaman. Eh, mereka memasuki gua, apakah roh muncul di dalam gua? Adegan itu muncul, menunjukkan pemandangan di dalam gua. Saat pemimpin klan Bai merasa bingung, seseorang di luar tenda melaporkan, melapor kepada pemimpin klan, seorang Master Gu Investigasi telah kembali dan menangkap Master Gu Klantai. Selain itu, saya memiliki intelijen penting untuk dilaporkan. 224. Informasi penting. Pemimpin klan Bai sedikit mengernyit. Namun informasi penting apa yang lebih penting daripada sumber semangat. Karena ini bukan informasi yang mendesak, biarkan mereka menunggu di luar tenda. Pemimpin klan menginstruksikan sebelum memusatkan pandangannya pada gambar asap. Gambar itu muncul dan menunjukkan situasi di dalam gua. Fang Yuan dan enam orang lainnya masuk jauh ke dalam gua dan segera mencapai dasar. Gua ini tidak besar. Pemimpin klan Bai segera kecewa, dia tidak melihat roh muncul, dan tidak mungkin berada di tempat seperti itu. Sepertinya kita masih membutuhkan waktu untuk menemukan mata air roh. Pemimpin klan Bai bergumam dan dengan ringan melambaikan lengan bajunya, menyembunyikan asap di lengan bajunya dan berkata, panggil mereka masuk. Tutup tenda dibuka dan seorang Gu Master yang gagah berani berjalan masuk dan membungkuk, bawahan memberi salam pada pemimpin klan, saya punya informasi penting untuk dilaporkan. Nada suaranya menunjukkan rasa cemas. Kau menangkap Master Gu Klantai. Pemimpin klan Bai sedikit mengernyit. Klantai adalah kekuatan yang sangat besar, bahkan sepuluh desa klan Bai bukanlah tandingannya. Jika tidak ditangani dengan baik akan sangat merepotkan. Pemimpin klan Bai menegur bawahannya dalam hati, Master Gu Klantai ini bagaikan kentang panas, sebaiknya dia membunuh mereka diam-diam di alam liar. Namun jika mereka dibawa kembali ke klan, itu akan menjadi sumber gosip. Bawahan menerima misi untuk menyelidiki pergerakan sisa pasukan Gu Yue dan secara tak terduga menemukan Master Gu yang terluka parah. Bawahan awalnya curiga bahwa orang tersebut adalah anggota klan Gu Yue. Namun setelah dirawat, dia mengaku sebagai Master Gu Klantai. Dan dari mulutnya, bawahannya mengetahui berita yang mengejutkan. Tiga klan di Gunung Qing mau dimusnahkan sepenuhnya. Namun ada seorang Master Gu Iblis Misterius yang lolos dari bencana tersebut. Klantai mengirimkan para Master Gu untuk mengejar para Master Gu yang jahat ini. Investigasi Gu Master melaporkan. Apa katamu? Pemimpin klan Bai terkejut. Jantungnya berdebar kencang dan dia mengerutkan kening. Pada saat ini, penampilan dan tindakan Fang Yuan dan Bai Ning Bing terlintas di benaknya seperti bayangan yang berkelap-kelip. Kedua anak muda ini adalah Master Gu yang jahat. Mereka tidak kelihatan seperti itu. Terutama ketika pemimpin klan Bai mengingat adegan Fang Yuan menangis di jamuan makan, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi guru Gu yang jahat? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang ini adalah Master Gu dari Klantai? Pemimpin klan Bai bertanya. Ini adalah tanda klantai yang kami temukan padanya. Apalagi Gu orang ini memiliki ciri-ciri klantai. Kata Master Investigasi Gu sambil memberikan token besi. Kepala klan seratus klan mengambil token itu dan memegangnya di tangannya, merasakan dinginnya token itu. Itu memang tanda dari keluarga Tai, tapi... Ini juga mungkin terjadi, orang ini membunuh Master Gu Klantai dan mendapatkan rampasan perang dari mereka. Mungkin orang ini, seorang pencuri yang menangis sebagai pencuri, adalah Master Gu Iblis yang dikejar oleh Klantai. Pemimpin klan Bai memikirkan sebuah kemungkinan. Untuk bertahan hidup, para Master Gu Iblis harus menyamarkan identitas mereka. Kesan pertama pemimpin klan seratus keluarga terlalu dalam. Tapi bagaimanapun juga, dia harus memastikannya sendiri. Dia menyipitkan matanya dan berkata, bawa tawanan itu ke sini. Ayo pergi, segera. Tirai tenda dibuka dan seorang guru Gu dibawa masuk. Rambut Tai Dao ku acak-acakan dan wajahnya pucat, saat dia muncul di depan pemimpin klan Bai dengan langkah ringan. Berlutut. Gu Master di belakang menendangnya, dan pria ini mengerang sambil berlutut di tanah. Tapi dia berjuang sekuat tenaga, ingin segera berdiri. Patuh. Kedua Master Gu di belakang masing-masing berpegangan tangan, memaksanya berlutut di tanah. Tai Dao ku berjuang tanpa hasil, dan berteriak, Aku, Tai Dao ku, berlutut di langit dan bumi, berlutut di depan orangtuaku, dan berlutut di depan pemimpin klan. Jangan mempermalukanku, mati saja. Ya ampun, aktingmu cukup bagus. Pemimpin klan Bai mengangkat alisnya dan mencibir. Segera setelah itu, dia berteriak, Bicaralah. Kamu Master Gu Iblis, bagaimana kamu membunuh Master Gu Klan Tai dan mendapatkan token ini? Tai Dao ku tertegun, dan tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, Pof. Saya orang yang jujur, Tai Dao ku dari klan Tai, saya tidak akan pernah mengubah nama saya. Setelah jatuh ke tanganmu, kamu bisa membunuhku atau menyiksaku sesukamu, tapi sekarang kamu masih mencoba menjebaku, bukankah kamu terlihat munafik? Darah tidak mendarat di tubuh pemimpin klan Bai, seolah-olah menabrak dinding tak kasat mata di udara, dan jatuh ke tanah. Ekspresi pemimpin klan Bai agak jelek. Tai Dao ku mencibir, klan Tai ku berspesialisasi dalam penyelidikan. Klan Bai, kamu menangkapku dan mempermalukanku seperti ini, he he, sebaiknya kamu potong-potong aku dan berdoa agar tidak ada yang mengetahuinya. Setelah Anda ketahuan, he he, klan Bai Anda akan menderita balas dendam klan Tai saya yang menggelegar. Pemimpin klan Bai menyeringai, kau terus mengatakan bahwa kau adalah Master Gu dari klan Tai, tapi aku telah melihat banyak Master Gu dari klan Tai. Peringkat lima ke bawah selalu bergerak dalam kelompok besar, dan mereka semua mampu dan mengesankan, dengan penyembunyian seperti baja. Belum lagi kamu sendirian, lihatlah penampilanmu saat ini, jika kamu ingin berperan sebagai Master Gu klan Tai, sebaiknya kamu bertindak dengan benar. Seringai Tai Dao ku membeku. Kata-kata pemimpin klan Bai membangkitkan bagian paling menyakitkan di hatinya. Memikirkan saat mereka berangkat dari gunung Qing Mao, kelompok sembilan orang itu sangat bersemangat. Tapi sekarang, hanya dia yang tersisa, dan dia bahkan menjadi tahanan. Sangat pahit. Terutama ketika Tai Dao ku memikirkan kematian Tai Aotian, penyesalan dan rasa kasihan yang sangat besar membuatnya semakin merasakan kesakitan. Dia adalah tuan muda keempat dari klan Tai, dengan bakat luar biasa dan sifat gigih, dia telah menaruh harapan besar sejak muda. Dia adalah pesaing kuat bagi pemimpin klan Tai, dan harapan masa depan klan Tai. Sejak kecil, dia telah menunjukkan kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Dari dia, Tai Dao ku melihat harapan untuk masa depan. Tetapi, ketika ledakan yang menggemparkan bumi terjadi, semuanya telah berakhir. Ledakannya terlalu mendadak. Tai Aotian, yang berada di pusat ledakan, bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan cacing ku pertahanannya sebelum dia meledak berkeping-keping. Kebanggaan sebuah generasi, bintang masa depan, mati begitu saja. Tidak hanya Tai Aotian, yang lain juga menderita. Beberapa dari mereka tewas dalam ledakan tersebut, dan cacing ku yang tak terhitung jumlahnya hancur. Dua sisanya terluka parah. Tai Dao ku adalah salah satunya. Saat itu, dia berada di belakang grup, dan karena kulitnya dimodifikasi menjadi kulit tembaga oleh cacing ku, dia mampu bertahan. Ada juga orang yang terluka parah, separuh tubuhnya diledakan, dan setelah lima menit, dia pingsan. Upaya penyelamatan gagal, dan dia meninggal. Tai Dao ku menitikkan air mata saat dia mengubur mayat anggota klannya ke dalam tanah. Dia ingin menguburkan mereka secara terpisah, tetapi sebagian besar mayatnya hancur berkeping-keping. Situasi Tai Aotian bahkan lebih buruk lagi, hanya tersisa potongan seukuran telapak tangan. Dia membangun kuburan dengan hati yang sangat sedih. Dia memotong batu besar dan memindahkannya ke sini sebagai penanda. Setelah itu, dia menyelidiki lokasi ledakan. Dengan pengalamannya yang kaya, dia memutuskan bahwa ini adalah gutander potato yang hangus. Lebih dari seratus kentang guntur gosong terkubur di dalam tanah. Tidak diragukan lagi, ini adalah jebakan yang sangat besar, jahat dan kejam. Siapa yang melakukan hal jahat seperti itu? Siapa yang memasang jebakan ini? Tai Daoku memikirkannya, dan merasa bahwa Fang dan Bai adalah yang paling mencurigakan. Tentu saja, ia tidak mengetahui nama Fang Yuan dan Bai Ningbing serta informasi lainnya, namun ia memahami, kemungkinan besar ini adalah ulah dari Master Gu Iblis yang mereka kejar. Terlalu tercelah. Terlalu kejam. Tai Daoku sangat marah, kebenciannya sedalam laut. Balas dendam, dia harus membalas dendam, dan membawa Gu Master Iblis ini ke pengadilan. Bagi Tai Daoku, dia tidak bisa lagi kembali ke klan Tai. Tuan muda keempat klan Tai telah meninggal, tanggung jawab ini harus dilaksanakan. Terlebih lagi, jika Tai Daoku kembali seperti ini, itu akan menjadi penghinaan dan penghinaan yang sangat besar baginya. Dia memutuskan untuk terus mengejar. Tai Ao Tian telah meninggal, hidupnya berubah dari penuh warna menjadi abu-abu. Dia ingin membunuh Guru Gu Iblis di Gunung King Mao untuk ngelampiaskan kebencian di hatinya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Pembalasan dendam, pembalasan dendam, dia berteriak ke arah langit, bersumpah untuk tidak beristirahat sampai dia membunuh Fang dan Bai. Namun, kenyataannya kejam. Luka-lukanya tidak dapat diobati secara efektif, dan dalam beberapa hari berikutnya, ia mengalami demam tinggi dan merasa pusing. Ia juga diserang oleh kelompok binatang buas, dan hanya berhasil melarikan diri melalui air. Namun dalam situasi kekurangan perbekalan, dia tetap pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia telah diselamatkan, dan telah menjadi tawanan klan Bai. Dia tidak tahan mengingat masa lalu, dan merasa sakit hanya dengan memikirkannya. Tai Daoku berlutut di tenda, dan tidak bisa menahan tangis. Pemimpin klan Bai diam-diam terkejut, dan terus bertanya. Tapi Tai Daoku tidak berbicara, seolah dia siap mati sebagai martir. Ini bukan lagu Master Iblis yang menyamarkan identitasnya dan ingin bertahan hidup. Bagaimana jika orang ini benar-benar Master Gu Klan Tai? Pemimpin klan Bai merasakan ada yang tidak beres, dan firasat buruk di hatinya semakin bertambah. Dia ingin mengetahui informasi lebih lanjut, tetapi Tai Daoku tidak berbicara, dan bahkan menutup matanya, tidak mau bekerja sama-sama sekali. Mata pemimpin klan Bai menoleh, dan tiba-tiba berkata, belum lama ini, klan Bai kami menampung dua anggota klan Gu Yue. Mereka adalah dua anak muda, dan salah satunya mengaku sebagai tuan muda klan Gu Yue. Sebelum pemimpin klan Bai selesai berbicara, Tai Daoku tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar cemerlang. Kebencian, kemarahan, kegembiraan, segala macam emosi kompleks terungkap sekaligus. Dia sangat bersemangat hingga ingin berdiri, tetapi ditekan oleh dua Master Gu di belakangnya. Dia berteriak, itu mereka, pasti mereka. Tidak kusangka aku akan bertemu mereka di sini, dan dua anak muda pada saat itu. Huff, mereka pasti para Master Gu iblis yang melarikan diri dari gunung King Mao. Tai Daoku tentu saja tidak tahu tentang klan Bai. Master Gu investigasi hanya mengintrogasinya, akan aneh jika dia mengatakan hal ini padanya. Pemimpin klan Bai melihat bahwa dia akhirnya berbicara, dan segera bertanya, jika kamu adalah Master Gu klan Tai, di mana temanmu? Sikap Tai Daoku berubah total saat ini. Demi membalas dendam, dia menjawab dengan suara yang dalam, mereka semua sudah mati. Di mana mereka mati? Di mana mayat mereka? Ekspresi Tai Daoku berubah, aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Orang mati dikuburkan, meskipun Anda mencurigai saya, saya tidak akan mengizinkan Anda menggali kuburan mereka. Pemimpin klan Bai mendengar ini, dan hatinya tenggelam. Ini bukanlah sesuatu yang akan dikatakan oleh guru Gu yang jahat. Jangan bilang padaku, pemimpin klan Bai merasakan firasat yang kuat. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, dan asap warna-warni beterbangan, berputar di udara dan menunjukkan sebuah pemandangan. Tuan muda klanmu ada di tangan kami, keluar sekarang. Dalam adegan itu, Fang Yuan telah melepaskan semua kepura-pura ramahnya. Dia meraih leher Bai Seng dan Bai Hua, masing-masing satu tangan, dan berteriak dengan dingin. Pemimpin klan Bai tercengang. Setelah beberapa saat, dia menjadi marah, dan membanting meja di depannya hingga berkeping-keping. Dia meraung marah. Jadi, kamu adalah iblis. Jika Anda menyukai karya ini, silakan datang ke Yisou. 225. Ekspresi pemimpin klan Bai sangat buruk. Semuanya sudah jelas sekarang. Awalnya dia ragu-ragu, tapi setelah melihat pemandangan dalam asap warna-warni, hanya orang idiot yang tidak bisa mengetahuinya. Pemimpin klan Bai bukanlah orang bodoh, bahkan dia lebih bijaksana dari orang biasa. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia memimpin klan Bai untuk menyelesaikan migrasi, dan meletakkan dasar yang kuat untuk generasi berikutnya. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua bajingan ini sebenarnya adalah Master Gu yang jahat. Mereka terlalu pandai berakting. Tuan muda, kedua tuan muda ada di tangan mereka, apa yang harus kita lakukan? Di dalam tenda, para Master Gu lainnya melihat hal ini dan menjadi panik, pikiran mereka kacau balau. Situasinya sangat buruk, Fang Yuan menyandera kedua tuan muda itu, menyebabkan semua orang berhati-hati dalam mengambil tindakan. Pemimpin klan Bai memaksa dirinya untuk tenang. Dia adalah ibu Bai Hua dan Bai Seng, kecemasan dan kekhawatirannya tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Namun sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki kelebihannya sendiri. Selain identitasnya sebagai seorang ibu, dia juga seorang pemimpin klan. Dia pertama kali memerintahkan bawahannya untuk melepaskan Tai Daoku. Saya telah salah memahami pahlawan klan Tai, saya minta maaf kepada Anda di sini. Dia berdiri dan membungkuk dengan ekspresi tulus. Tai Daoku mendengus, meskipun dia sangat tidak senang, dia mengagumi kemampuan pemimpin klan Bai untuk melepaskannya. Saat ini, dia hanya seorang tahanan, hidup dan matinya berada di bawah kekuasaan pemimpin klan Bai. Dia mengertakkan gigi dan berdiri. Karena tubuhnya sangat lemah, tindakan ini pun sangat sulit baginya. Ayo, bantu tamu klan Tai ke tempat duduk mereka. Perintah pemimpin klan Bai. Tai Daoku duduk, pandangannya tertuju pada pemandangan di dalam asap warna-warni. Dia memandang Fang Yuan dan Bai Ning Bing dengan tatapan membara, membuat orang lain sulit melihatnya secara langsung. Para master Gu Iblis yang melarikan diri dari gunung King Mao, apakah mereka berdua? Perangkap peledak itu dibuat oleh mereka. Kematian Tuan Muda Tai Aotian, kesulitanku saat ini, disebabkan oleh kedua anak muda ini. Tai Daoku mengingat penampilan dan fisik Fang dan Bai dalam-dalam di benaknya. Tidak, itu mungkin bukan mereka. Mungkin ini salah paham, Tai Daoku segera memikirkan kemungkinan lain. Dia adalah orang yang jujur, dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi bagaimanapun juga, aku harus memastikannya secara pribadi. Jika tidak, aku akan mengejar pelaku sebenarnya. Jika itu masalahnya, maka saya akan melumpuhkan lubangnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Memikirkan hal ini, dia berkata, seratus pemimpin klan, hal terpenting sekarang adalah menangkap kedua pencuri ini dan menyelamatkan dua Tuan Muda Klanmu. Pahlawan klan Tai, apa yang harus kamu ajarkan padaku? Pemimpin klan Bai ingin mendapatkan informasi berguna dari mulut Tai Daoku. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Tai Daoku menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit. Suasana di dalam gua mencekam. Mundur, apakah kamu ingin aku mengulanginya? Fang Yuan mencibir dan mengancam. Fang Zheng, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu menculik kedua Tuan Muda itu? Bai Lian, Bai Sheng Jing, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan dapat menemukan mata air roh. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa Fang Yuan tiba-tiba melancarkan serangan dan menculik dua Tuan Muda yang begitu dekat dengannya. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, tiga sosok muncul. Fang Zheng, kamu berani menculik Tuan Muda Klan kami, keberanianmu tidak bisa dimaafkan. Lepaskan Tuan Muda dan kami akan mengampuni hidupmu. Fang Zheng, lepaskan Tuan Muda sekarang dan kembalilah bersama kami. Kami akan mengirimmu pergi. Ketiga tetua berbicara satu demi satu, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka memiliki kultivasi yang kuat dan telah mengikuti serta melindungi kelompok ini. Sekarang setelah mereka merasakan keributan, mereka bergegas ke sini dulu. Kamu akhirnya tidak bisa menahan diri dan melompat keluar. Bagus sekali, Fang Yuan mencibir. Di tangannya, si kembar Bai Zheng dan Bai Hua sedang berjuang mati-matian. Pencuri jahat, lepaskan kami. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Kedua anak itu berteriak dengan susah payah, wajah mereka memerah. Mereka tercekik oleh Fang Yuan dan tidak bisa bernafas dengan baik, perlahan-lahan merasa tercekik. Kedua anak ini akan menjadi Master Gu Peringkat 5 di masa depan, pemimpin klan Bai, bintang kembar dari jalan lurus. Sayangnya, saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan bahkan untuk mengikat seekor ayam dan dicekik oleh Fang Yuan. Dalam sekejap, mata mereka mulai berputar ke belakang dan aura mereka melemah. Fang Zheng, jangan salah, lepaskan kedua tuan muda itu. Kami telah memberimu kesempatan, selama kamu melepaskan tuan muda, klan Bai kami akan membiarkanmu pergi dan tidak akan menghentikanmu. Apa yang kamu inginkan, batu Yuan atau cacinggu? Ketiga tetua itu merasa cemas, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat mereka siap untuk bergerak. Huff, bukankah kata-kataku cukup jelas? Keluar dari sini? Kalau tidak, Fang Yuan tertawa jahat dan memberi isyarat pada Bai Ningbing dengan tatapannya. Bai Ningbing mengerti dan mengeluarkan Chen Soe Golden Centipede. Dia menyuntikkan esensi purba ke dalamnya dan gergaji perak itu mulai bergerak dengan liar, mengeluarkan suara mendengung saat gergaji itu perlahan bergerak menuju lengan halus Bai Hua. Lepaskan adikku. Lepaskan. Lepaskan. Bai Seng menatap dengan marah sambil berteriak dan berjuang sekuat tenaga, tetapi Fang Yuan menggunakan sedikit kekuatan dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Jangan gegabuh. Berhenti-berhenti. Pada saat ini, Master Gu lainnya bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak dan panik. Fang Yuan tertawa, saya akan menghitung sampai tiga, jika Anda tidak meninggalkan gua ini, lengan tuan muda Anda akan hilang. Semua orang mengertakkan gigi, mata mereka memuntahkan api, berharap mereka bisa memotong Fang Yuan menjadi beberapa bagian. Masih belum pergi, Fang Yuan mengangkat alisnya dan mengangkat lengannya. Bai Hua dan kelabang emas gergaji mesin semakin dekat. Ah, semua orang berteriak kaget. Ya Tuhan, seorang gurugu perempuan muda menutup matanya. Keluar, tinggalkan gua, teriak para tetua klan. Mereka takut mengambil tindakan dan tidak berani berjudi. Kerumunan itu perlahan mundur, tapi sebelum mereka pergi, mereka semua memelototi Fang dan Bai. Jika pandangan bisa membunuh, maka Fang Yuan pasti sudah terbunuh berkali-kali. Jika kemarahan itu seperti air, maka Fang dan Bai akan ditelan tsunami. Semua orang meninggalkan gua dan Fang Yuan menyerahkan Bai Hua dan Bai Seng kepada Bai Ningbing, lalu melihat sekeliling. Seluruh gunung Bai Gu tidak memiliki batu atau tanah, hanya terbuat dari tulang putih. Gua ini juga sama, hamparan salju putih. Di sekitar dinding gua terdapat paku tulang yang tajam. Paku tulang ini tampak tidak berbeda dengan gua lainnya. Namun nyatanya, jika diamati lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa paku tulang ini seperti tombak spiral, berbeda. Ini adalah gua tulang spiral. Itu juga merupakan pintu masuk ke warisan cendikiawan tulang abu-abu. Meski terdapat banyak gua di gunung Bai Gu, hanya gua ini yang memiliki paku tulang spiral yang begitu padat. Fang Yuan belum pernah mendapatkan warisan ini sebelumnya. Namun di kehidupan sebelumnya, dia telah mendengar banyak rumor, dan bahkan Bai Seng dan Bai Hua secara pribadi telah mengkonfirmasinya. Saya pertama kali memasuki gua tulang spiral, lalu tanpa diduga saya menemukan paku tulang yang bisa dipelintir. Ini adalah mekanisme untuk membuka pintu masuk. Fang Yuan berpikir sejenak, sebelum mulai mencari paku tulang khusus itu. Ada ribuan paku tulang di gua ini, tetapi dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Bai Hua pernah mengungkapkan beberapa detail saat jamuan makan. Saat itu, dia sedang bermain dengan kakaknya di belakang gunung, dan melihat paku tulang di dalam gua, sangat kokoh dan memiliki pola spiral yang padat. Dia dengan santai menyentuhnya, dan tiba-tiba memutarnya, membuka pintu masuk gua. Fang Zheng, kamu sudah dikepung, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Keluar. Sejujurnya, klan Bai kami telah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu membalas kebaikan kami dengan permusuhan. Fang Zheng, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, berikan waktu luang untuk orang lain. Jika sesuatu terjadi pada dua tuan muda, klan Bai kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Gua itu tidak dalam, dan banyak teriakan guru-gu terdengar dari luar. Bai Hua mulai terisak pelan. Bai Zheng berkata, Fang Zheng, berhenti. Ayo kita pergi, saya jamin dengan identitas saya sebagai tuan muda bahwa Anda akan pergi dengan selamat. Dia masih sangat muda, dan dalam situasi berbahaya seperti itu, dia bahkan lebih tenang daripada orang dewasa. Dari tubuhnya, cahaya bintang masa depan sudah bersinar. Fang Yuan menutup telinga, tapi matanya tiba-tiba bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangannya, meletakkannya di atas paku tulang yang menonjol dan tebal. Selanjutnya, dia memutarnya dengan ringan. Berderit. Dengan suara keras, semua paku tulang menyusut, dan pintu rahasia terbuka dari samping, memperlihatkan pintu masuk gua yang berada tepat di depan Fang Zheng. Mata Bai Ningbing berbinar. Bai Hua berhenti menangis, dan menatap kosong melihat perubahan ini. Ah, sebenarnya ada sebuah gua di sini. Teriak Bai Seng. Huff, diamlah. Bai Ningbing memukul bagian belakang kepala Bai Seng dengan tangannya, membuatnya pingsan. Dia sengaja berteriak untuk meninggalkan petunjuk bagi orang-orang di luar gua. Benar saja, terjadi keributan di luar gua. Pintu masuk gua. Tidak bagus, mereka mencoba melarikan diri. Cepat kejar. Fang Yuan menggeram, siapapun yang berani memasuki gua, aku akan membunuh Bai Seng terlebih dahulu. Suara ini segera menghentikan para Master Gu Klan Bai. Fang Yuan dengan cepat masuk ke dalam gua, dan Bai Ningbing membuat Bai Hua pingsan, membawa satu di masing-masing tangan dan mengikuti dari belakang. Melangkah ke dalam terowongan rahasia ini, bagian dalamnya terang-benderang, bersinar dengan cahaya putih lembut. Namun di dalam gua ini masih tumbuh duri-duri tulang seperti tombak tajam yang akarnya menusuk ke dalam dinding gua. Tombak tulang ini sangat padat, menutup terowongan sepenuhnya, hanya menyisakan beberapa celah, memungkinkan Fang Yuan samar-samar melihat aulah besar di ujung terowongan. Sepertinya inilah alasanmu datang ke Gunung Bai Gu. Saya akan membuka jalannya. Bai Ningbing berjalan ke depan, ingin menggunakan Chen So Golden Centipede, namun dihentikan oleh Fang Yuan. Tombak tulang ini sangat keras, jangan cemas. Fang Yuan mencari-cari, dan menurut apa yang Bai Hua katakan padanya di kehidupan sebelumnya, dia menemukan paku tulang spiral terpendek dan menariknya keluar. Retakan. Dengan suara mekanisme, terowongan di belakang keduanya ditutup, dan pada saat yang sama, tulang tombak yang padat di terowongan menyusut kembali ke dinding gua. Tiba-tiba jalan di depan menjadi mulus dan datar. Fang Yuan tertawa, dan menoleh ke Bai Ningbing, selamat datang di Gunung Bai Gu. Tatapan Bai Ningbing berkedip, dan tanpa sadar dia berbalik untuk melihat. Terowongan di belakangnya sudah tertutup seluruhnya. Jika Master Guklan Bai ingin mengejar mereka, setidaknya mereka harus membuka terowongan ini, dan itu akan memakan waktu. Bibir Bai Ningbing melengkung, menunjukkan senyuman gembira. Segalanya menjadi menarik. Ini adalah jenis kehidupan yang dia kejar. 226. Jalan rahasianya tidak panjang, Fang dan Bai berjalan sebentar dan tiba di sebuah aula besar. Aula putih bersih itu terbuat dari tulang. Di tengah aula, ada sebuah tong besar. Tong itu berisi cairan putih seperti susu, mengeluarkan bau harum. Fang Yuan berjalan mendekati tong, dan kenangan terkait muncul di benaknya. Menurut urayan Bai Hua di kehidupan sebelumnya, tong ini seharusnya dihubungkan dengan mata air. Musim semi ini adalah musim semi susu. Mata airnya seperti susu, rasanya manis dan nikmat. Tidak hanya minumannya yang enak, tapi juga bergisi. Anak-anak dapat tumbuh dewasa setelah meminumnya, dan orang tua dapat tumbuh lebih kuat setelah meminumnya. Mata air susu adalah spesialisasi gunung Bai Gu. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah klan Bai pindah ke sini, mereka mengembangkan lima mata air susu. Hal ini menjadikan mata air susu sebagai makanan khas marga Bai, tidak hanya untuk memasok kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga diperdagangkan sebagai komoditas, menarik banyak karavan untuk berdagang setiap tahun. Ada Gu di dalam tong ini, kata Fang Yuan sambil menunjuk Bai Ningbing dengan tatapannya. Menurut ingatannya, tidak ada bahaya di sini. Tapi Fang Yuan adalah orang yang berhati-hati, lagi pula, ini bukan pengalamannya sendiri, semua informasinya hanya dari desas-desus. Lebih baik membiarkan orang lain melakukan hal-hal yang berisiko. Bai Ningbing mendengus dingin, mengaktifkan pertahanannya dan mengulurkan tangannya seperti tong. Ada begitu banyak Gu di dalam. Segera, alisnya terangkat, menunjukkan ekspresi terkejut. Saat dia menarik tangannya, tangan Bai Ningbing sudah penuh dengan Gu. Gu ini seukuran jari telunjuk seseorang, seluruhnya berwarna putih. Salah satu ujungnya halus, sedangkan ujung lainnya tajam, seperti miniatur tombak. Ini adalah tulang tombak Gu. Meskipun Gu ini peringkat satu, jumlahnya terlalu banyak. Tong ini hampir terisi penuh dengan mereka. Bai Ningbing berkata dengan penuh semangat. Bonspir Gu, mirip dengan Moonblade Gu di desa Gu Yue. Itu adalah item dasar dari warisan Bai Gu ini. Di kehidupan sebelumnya, setelah klan Bai menemukan warisan ini, sebagian besar Master Gu klan dilengkapi dengan Gu ini. Bonspir Gu menjadi spesialisasi para Master Gu klan Bai. Lihat ke sekeliling lagi, seharusnya ada Gu peringkat dua di tong ini. Fang Yuan berdiri di samping, ekspresinya tenang. Bai Ningbing mencari beberapa kali, akhirnya menemukan Gu peringkat dua. Gu ini mirip dengan Gu tombak tulang, tetapi permukaan tombak tulangnya memiliki tanda spiral, Gu tombak tulang spiral. Gu ini adalah evolusi dari Bonspir Gu. Saat ditembakkan, kekuatan serangannya lebih tinggi dan memiliki kekuatan penetrasi lebih besar daripada Bonspir Gu. Di dalam tong, Bonspir Gu menempati sebagian besar, hanya sebagian kecil yang merupakan tombak tulang spiral. Dengan cara ini, saya akhirnya memiliki metode menyerang yang teratur dan stabil. Fang Yuan memegang tombak tulang spiral Gu sambil berpikir. Gu cari tanda potato sangat tidak stabil dan perlu ditanam di tanah. Jika orang lain tidak menginjaknya, itu akan menjadi benih putih. Jika itu adalah seorang Master Gu dengan ingatan yang buruk, melupakan lokasi di mana mereka menanam Gu kentang guntur yang hangus akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Terlebih lagi, penggunaan cara tanda potato Gu dibatasi. Itu harus digunakan di dalam tanah, semakin subur tanahnya, semakin baik. Sedangkan untuk tempat khusus seperti Gunung Bai Gu, Gu kentang guntur hangus tidak dapat digunakan. Jika tidak, Fang Yuan tidak akan keberatan memasang satu atau dua jebakan lagi. Sayang sekali tidak ada Gu peringkat tiga. Bai Ningbing agak menyesal, dia memilih tombak tulang spiral Gu dan menaruhnya di sakunya, berencana untuk memperbaikinya nanti. Tapi Gu peringkat dua semacam ini, baginya, adalah hal baru. Dalam pertarungan sesungguhnya, ia tidak akan mampu menampilkan kekuatan Master Gu peringkat tiga. Melihat tidak ada bahaya di dalam tong, Fang Yuan mulai bergerak. Dia memancing cacing Gu dengan segenggam penuh, dan mengandalkan aura jangkrik musim-semi musim gugur, dia memuntahkan esensi purba dan langsung menyempurnakannya. Kamu, kamu, Bai Ningbing lidahnya keluh. Hanya dalam waktu singkat, Fang Yuan telah memurnikan puluhan cacing Gu, dan dia masih melanjutkan. Karena jangkrik musim-semi musim gugur, dia bisa langsung memperbaikinya. Dan karena bakatnya dan teratai harta karun esensi surgawi, kecepatan pemulihan esensi purbanya lebih cepat daripada kecepatan pemurnian, menyebabkan dia bergerak tanpa henti. Ini seperti pertunjukan yang gila. Di celah Fang Yuan, ada 200 tulang tombak Gu dan lebih dari 20 tombak tulang spiral Gu. Menyempurnakan Gu selalu menjadi tugas yang sulit bagi para Master Gu. Meskipun Bai Ningbing telah melihat Fang Yuan langsung menyempurnakan Gu beberapa kali, dampak visualnya tidak pernah sebesar kali ini. Di tangan Fang Yuan, memurnikan Gu seperti makan dan minum. Tidak, semudah mengedipkan mata. Itu terlalu mudah. Kartu truf macam apa yang dia punya? Bai Ningbing sangat bingung. Pada saat ini, gambaran Fang Yuan di hatinya menjadi semakin mendalam dan tak terduga. Namun di permukaan, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tenang, kamu memiliki begitu banyak Gu sekaligus, bisakah kamu membesarkan semuanya? Fang Yuan tertawa, tentu saja tidak. Tulang tombak Gu dan tombak tulang spiral Gu, mereka berdua diberi susu. Jadi, mereka dibesarkan di tong susu ini. Jangan lihat mata air susunya penuh, tapi konsumsinya sangat besar. Itu karena dasar tong itu terhubung dengan pegas, jadi seperti ini. Jika Fang Yuan ingin membesarkan begitu banyak Gu, dia harus memiliki sumber susunya sendiri. Meskipun saya tidak bisa membesarkan semuanya, saya ingin membawa sebanyak mungkin. Jika tidak, orang-orang klan Bai akan mendapat manfaat darinya. Fang Yuan tertawa dan menunjuk ke arah tong tersebut, baiklah, kamu bisa menghancurkan sisa Gu. Ada terlalu banyak Gu di dalam tong, meskipun Fang Yuan telah menyempurnakan banyak hal, mengingat ketahanan bukaan peringkat satu, masih ada beberapa yang tersisa. Sesaat kemudian, Bai Ningbing melihat ke tanah yang penuh dengan mayat Gu dengan ekspresi yang rumit. Dia sangat memahami betapa besarnya nilai Gu ini. Menghancurkannya seperti menghancurkan gunung kecil Batu Yuan. Bahkan Bai Ningbing pun merasakan sakit hati. Namun, jika mereka tertinggal, mereka akan diambil oleh klan Bai. Daripada memberikan sumber daya kepada musuh, lebih baik hancurkan mereka. Keduanya meninggalkan aula ini dan mengikuti jalan rahasia lainnya, memasuki aula tulang kedua. Di tengah aula, ada tiga pilar tulang putih. Pada bagian atas tiang terdapat ukiran tangan manusia, hanya dagingnya saja yang dicukur, hanya menyisakan tulangnya saja. Di tangan para pria tulang putih, ada cacing Gu. Tiga pilar, ada tiga cacing Gu yang tertidur lelap. Fang dan Bai berjalan mendekat, permukaan pilarnya diukir dengan kata-kata, itulah penjelasan dari ketiga cacing Gu tersebut. Gu Ripshield, Flying Bond Silt Gu, Ambon Wings Gu, tatapan Bai Ning Bing menyapu saat dia bergumam. Segera, tatapannya terfokus pada sederet kata, pilih salah satu dari ketiganya, puas. Warisan Gunung Bai Gu, diwariskan untuk generasi mendatang. Artinya jelas, mereka hanya bisa memilih satu cacing Gu. Kesempatan ini akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan di masa depan. Ripshield Gu Master bisa menumbuhkan dua baris tulang rusuk untuk melindungi dada mereka, ia memiliki pertahanan yang luar biasa. Itu adalah cacing Gu peringkat tiga, keunggulannya adalah, selain tahap pertumbuhan awal, ia membutuhkan esensi purba dalam jumlah besar. Setelah itu, bisa dipertahankan tanpa esensi purba. Mirip dengan trate harta karun esensi surgawi, setelah disempurnakan, dapat digunakan tanpa perlu menuangkan esensi purba. Flying Bond Silt Gu, setelah digunakan, dapat membentuk tiga perisai tulang yang berputar, luas permukaannya kecil, melayang di sekitar Gu Master. Ambon Wings Gu, sebaliknya, menumbuhkan sepasang sayap tulang di lengan bawah, mengepakkan sayap tulang dapat sedikit meningkatkan kecepatan gerakan. Yang terpenting adalah peningkatan kecepatan serangan. Rip Silt Gu bisa digunakan dengan cara Pes Gu miliknya, membentuk pertahanan depan dan belakang. Tapi cara Pes Gu ditakdirkan untuk dilenyapkan oleh Gu. Dengan hanya satu pelindung tulang rusuk, area pertahanannya terlalu kecil. Saya memiliki rumput lompat, dan saya tidak ahli dalam bertarung, jadi Ambon Wings Gu tidak akan banyak berguna. Fang Yuan berpikir sejenak, memilih Flying Bond Silt Gu. Dia menghancurkan tulang tangannya, menyempurnakan Gu Flying Bond Silt dan menyimpannya di celahnya. Adapun dua cacing gu lainnya, mereka tidak bergerak. Ini adalah warisan yang benar, menguji kemampuan orang yang ditakdirkan untuk mengendalikan diri. Jika mereka benar-benar tidak bisa mengendalikan keserakahan dan keinginan mereka, dan mengambil ketiga cacing gu, jalan rahasia akan berubah. Meskipun tidak akan ada jebakan yang berbahaya, keuntungannya akan sangat berkurang. Warisan yang benar berbeda dengan warisan setan. Biasanya, mereka dirancang dengan mempertimbangkan kebajikan. Jika Master Gu ditakdirkan untuk bertemu dengan mereka, pasti ada keuntungannya. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah keuntungannya. Bai Ningbing melihat Fang Yuan tidak bergerak, dan tidak berani bergerak, takut ada jebakan. Keduanya mengikuti jalan rahasia, memasuki aula ketiga. Tidak ada jalan rahasia lain di aula ini, dan kerangka manusia duduk bersila di dinding. Di depan kerangka manusia itu, ada sebuah buku besar. Buku ini terbuat dari tulang. Panjangnya satu lengan, lebar setengah lengan, dan tebal delapan inci. Fang Yuan memberi isyarat kepada Bai Ningbing untuk mengambilnya, dan melihat tidak ada bahaya, dia mengambilnya. Buku ini diberi nama, Buku Tulang Abu-Abu, oleh saudara kandung klan Bai di kehidupan sebelumnya. Di dalamnya, ada banyak resep penyempurnaan Gu, dan pada saat yang sama, pemilik warisan ini, pengalaman hidup cendikiawan tulang Abu-Abu, serta alasan mendirikan warisan ini dan sebagainya. Fang Yuan membukanya, dan memang benar demikian. Ini adalah warisan benar yang sejati. Di akhir buku, tertulis, kerangka ini adalah cendikiawan tulang Abu-Abu itu sendiri. Jika orang yang ditakdirkan tega, mereka dapat memberi hormat dan bersujud sebanyak tiga kali. Setelah memberi penghormatan, mereka dapat membelah tengkorak kerangka tersebut, dan melihat Gu. Gu ini adalah Gu vital milik cendikiawan tulang Abu-Abu, jika orang tersebut mendapatkannya, mereka akan memberi manfaat bagi dunia dan menegakkan keadilan, dan seterusnya. Fang Yuan tersenyum mendengarnya, dan menyerahkan buku tulang Abu-Abu itu kepada Bai Ningbing. Dia berlutut di tanah, dan melakukan koutou tiga kali dengan hormat. Ini adalah koutou yang asli. Dahinya menyentuh tanah yang keras, dan tiga bunyi gedebuk terdengar. Bai Ningbing tercengang, memikirkan Fang Yuan memiliki sisi seperti itu. Setelah Fang Yuan selesai bersujud, dia berdiri, tetapi tidak ada gerakan di aula. Dia tidak mempermasalahkannya, dan sedikit tersenyum. Tidak ada jalan rahasia lain di aula ini, tapi itu bukanlah akhir. Tempat ini menguji sifat seseorang, jika murni dan baik hati, serta mengenal rasa syukur pasti akan bersujud. Jika dia membenturkan kepalanya ke tanah tiga kali, jalan rahasia baru akan terungkap. Tapi ini hanya satu lapisan. Jika mereka tidak hanya bersujud, tetapi juga tetap tidak bergerak di depan kerangka itu, menunjukkan rasa hormat kepada mayat seniornya, jalan rahasia kedua akan muncul. Di kehidupanku sebelumnya, Bai Seng dan Bai Hua sama-sama bersujud, tapi Bai Hua takut sakit dan tidak bersuara. Bai Seng inilah yang mengaktifkan mekanisme lapisan pertama. Tapi Bai Seng ingin membuka tengkoraknya untuk mengambil Gu, tapi dihentikan oleh Bai Hua, yang ingin meninggalkan seniornya sendirian. Jadi, Bai Hua mengaktifkan mekanisme lapisan kedua. Imajinasi Fang Yuan menjadi liar dan dia memandang Bai Hua dan Bai Seng. Mereka masih tak sadarkan diri di tangan Bai Ning Bing. Bai Ning Bing juga melihat keduanya, dan menghela nafas, sepertinya kita harus mengandalkan keduanya untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi aku sangat penasaran, apa Gu vital milik cendikiawan tulang abu-abu ini? Ayo buka tengkoraknya dan ambil Gu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini adalah kecerdikan dari desain tempat ini. Rasa ingin tahu bisa membuat orang membayangkan Gu di dalam tengkorak dengan sangat indah, dan itu akan lebih menggoda daripada melihat aslinya. Jangan cemas. Dia baru saja selesai berbicara ketika bagian dari dinding tulang menyusut dan terbuka, memperlihatkan jalan rahasia baru. Jadi begitu, Bai Ning Bing sepertinya telah memahami sesuatu, dan hendak bergerak, namun dihentikan oleh Fang Yuan. Meskipun bagian ini benar, ini bukan yang paling berharga, mari kita tunggu sebentar lagi. Waktu tunggunya paling lama. Terutama Fang dan Bai yang masih dikejar oleh klan Bai. Setelah menunggu beberapa menit, Bai Ning Bing lambat laun menjadi cemas. Pintu rahasia lainnya terbuka, dan jalan rahasia muncul dengan tenang. Haha, ini dia. Fang Yuan tertawa keras, dan berjalan ke depan, mengangkat kakinya dan menginjak mayat cendikiawan tulang abu-abu. Dengan munculnya jalan rahasia ini, mayat ini tidak berguna. Fang Yuan mengeluarkan gu dari tengkoraknya, itu adalah gulonjakan tulang peringkat tiga. 227. Ledakan. Dengan ledakan, asap dan debu menyebar, memperlihatkan pintu masuk gua. Benar-benar ada pintu masuk gua. Pantas saja mereka menghilang, mereka pasti sudah memasuki gua ini. Aneh, kenapa di sini ada mekanismenya? Ah, pemimpin klan ada di sini. Ketika pemimpin klan Bai tiba di tempat kejadian, dia kebetulan melihat semua orang mendobrak tembok dan mengungkap terowongan rahasia. Ini seharusnya menjadi tanah warisan. Tai Daoku, yang datang, menyimpulkan hanya dengan satu pandangan. Jadi tadinya seperti ini. Sepertinya tujuan sebenarnya kedua pencuri ini ada di sini. Pemimpin klan Bai menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Keterampilan akting yang bagus. Dalam perjalanan ke sini, dia mengingat kejadian hari ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dia sebenarnya ditipu oleh kedua anak muda ini. Pemimpin besar klan Bai dan anggota klannya semuanya jatuh ke tangan kedua Junior ini. Jika ini menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi klan Bai. Junior tidak menangani masalah ini dengan baik dan tidak melindungi kedua tuan muda, pemimpin klan, tolong hukum kami. Bai Lian, Bai Seng Jing dan yang lainnya sangat buguk saat mereka berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Bangunlah, kalian semua, kalian bertindak atas perintahku. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan kedua pencuri itu karena terlalu licik. Kata-kata pemimpin klan Bai membuat Bai Lian dan yang lainnya menghela nafas lega. Akhir-akhir ini, kamu bersama dengan dua pencuri ini, apakah kamu benar-benar tidak melihat adanya kekurangan? Tai Daoku bertanya. Ketiga gadis muda itu berdiri dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Bai Lian. Dia awalnya mengira Fang dan Bai hanyalah mainan di tangannya. Tapi tidak disangka dia ditipu oleh mereka terlebih dahulu. Tidak ada kekurangan. Keduanya terlalu pandai berpura-pura. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka menggunakan klan Bai kita. Mereka sungguh licik dan jahat. Ketiga gadis muda itu menggelengkan kepala, menjawab Tai Daoku. Dalam perjalanan, Tai Daoku mendapat gambaran kasar dari pemimpin klan Bai. Tentu saja, masalah mata air roh klan Bai tidak bocor. Hem, berarti tujuan sebenarnya kedua pencuri ini adalah menemukan tempat ini. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak cukup untuk berkeliaran di sekitar gunung Bai Gu. Jadi, mereka meminjam kekuatan klan Bai Anda. Tai Daoku menganalisis seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Mendengar kata-katanya, ekspresi para master gu klan Bai berubah menjadi tidak sedap dipandang. Memang benar demikian. Dalam beberapa hari terakhir, untuk membuka jalan di Gunung Tulang Putih, mereka telah berkorban banyak dan membayar mahal. Namun pada akhirnya, hal itu membuka jalan bagi Fang dan Bai. Berengsek. Jika kedua pencuri ini jatuh ke tanganku, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Patriark, mari kita serang. Aku akan membunuh kedua bajingan ini untuk membalas penghinaan ini. Untuk sesaat, semua orang di dalam gua sangat marah. Pemimpin klan Bai melihat sekeliling dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh Fang dan Bai? Sebagai ibu dari Bai Seng dan Bai Hua, dia tidak sabar untuk tampil di hadapan anak-anaknya. Moral tentara berada pada puncaknya. Pemimpin klan seratus klan memandang ke arah tetua terakhir yang mengajukan diri, kalau begitu perintahkan anak buahmu untuk pindah. Kita harus membuka jalan rahasia ini. Iya, orang tua itu menjawab dengan suara rendah, menerima perintah itu. Pelan-pelan, jalan rahasia ini dipenuhi dengan paku tulang bergerigi dan tertutup rapat. Bagaimana kedua pencuri itu bisa masuk? Pasti ada jebakan di suatu tempat. Biarkan saya mengujinya. Tai Daoku berdiri dan mengajukan keberatan. Penatua yang menerima perintah itu menatap, situasinya mendesak. Kedua tuan muda berada dalam bahaya besar, berapa lama kita akan menunggu untuk menemukan jebakannya. Bon Spike Gu, Fang Yuan memegang Gu ini dan memainkannya. Gu ini seperti kaktus, seukuran kepalan tangan, dengan duri tulang seperti jarum di permukaannya. Memegangnya di tangannya, itu agak berat. Gu ini adalah gu peringkat tiga, biasanya merugikan musuh sebanyak seribu dan pengguna sebanyak delapan ratus. Karena ketika seorang Master Gu menggunakannya, tulang-tulang di tubuhnya akan bermutasi sehingga menghasilkan duri-duri tulang yang tajam dan keras. Untuk menggunakan paku tulang ini melawan musuh, paku tulang ini harus terlebih dahulu menembus kulit dan daging Master Gu. Rasa sakit adalah hal yang kedua, tetapi jika tidak ada gu penyembuhan yang sesuai, itu akan sangat buruk. Musuh mungkin tidak mati, tapi penggunanya akan terluka parah setelah menggunakan Gu Bon Spike. Gu apa ini? Bai Ningbing menoleh dengan rasa ingin tahu. Namun setelah mendengar perkenalan Fang Yuan, dia kehilangan minat. Itu bukan karena dia takut sakit, tapi karena dia sudah menggunakan otot S-Gu. Saat ini, kulitnya telah diubah secara permanen menjadi otot S oleh otot S-Gu. Tidak hanya memiliki sifat pertahanan, juga dapat menghentikan keringat dan menghentikan pendarahan. Jika Bai Ningbing menggunakan Gu Paku Tulang ini, Paku Tulang itu akan mematahkan otot S-nya terlebih dahulu, dan itu tidak akan ada gunanya baginya. Fang Yuan tidak terlalu tertarik pada Gu Bon Spike ini. Tapi itu masih Gu Peringkat 3, jadi setelah menyempurnakannya, Fang Yuan menyimpannya di celahnya. Ayo pergi. Fang Yuan memilih pintu tersembunyi terakhir. Bai Ningbing masih memimpin. Setelah memasuki pintu, ada seberkas tulang abu-abu yang menjulur ke bawah. Tangga ini panjangnya, setidaknya seribu meter. Di tengah perjalanan, cahaya di sekitarnya perlahan meredup, dan tangga menjadi semakin sempit. Hampir dalam kegelapan, Fang dan Bai mencapai ujung tangga. Sebuah pintu yang tertutup rapat muncul di depan mereka. Di pintu, ada empat kata, Pavilion Rahasia Kantung Daging. Tulang-tulang ini benar-benar keras. Tetua klan Bai menyeka keringat di dahinya dan mengumpat. 15 menit telah berlalu, tetapi hanya setengah dari jalan rahasia yang terbuka. Paku tulang yang tidak rata dan padat ini tampak tidak berbeda dengan bebatuan di Gunung Baigu. Tetapi hanya ketika seseorang benar-benar menyerangnya barulah ia menyadari bahwa tulang-tulang ini ternyata sangat keras. Ekspresi pemimpin klan Bai juga tidak bagus. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar bahaya yang dihadapi kedua anaknya. Dalam seperempat jam terakhir, Sang Ibu merasa seperti seabad menderita. Namun sebagai pemimpin klan, dia harus tetap tenang, setidaknya di permukaan, dia harus memberi contoh dan memberikan kepercayaan kepada anggota klannya. Retakan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar saat mekanismenya diaktifkan, dan sisa paku tulang tiba-tiba ditarik kembali ke dinding gua. Semua orang tercengang dan melihat ke arah pelakunya. Tai Daoku mengusap dagunya, dan menganalisa, mekanisme ini cukup cerdik. Sebelumnya, untuk membuka gua, seseorang perlu memutar paku tulang spiral. Hal ini meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Sebelum sampai ke jalan rahasia ini, orang seringkali memutar paku tulang spiral di sekelilingnya berdasarkan kesan mereka sebelumnya. Sayangnya, untuk menutup mekanisme ini, paku tulang spiral perlu ditarik. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Tetua yang menerima perintah tadi memiliki wajah merah, terlihat malu dan malu. Setelah jalan rahasia ini, kelompok lan baik tiba di aula pertama. Ini, banyak orang yang tercengang. Mereka melihat tanah penuh dengan mayat-mayat yang terpotong-potong. Ini adalah hasil Bai Ningbing menghancurkan cacing gua di dalam tong besar. Ini pasti Gu Bonspir, dan Gu Spiral Bonspir. Segera, seorang tetua mengenali Gu ini. Ini memang tanah warisan. Ini adalah pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini. Seseorang bersemangat. Lihat, ada tong besar di tengahnya. Apa yang ada di dalam tong? Ada yang penasaran. Selain mata air susu, tidak ada yang tersisa di dalam tong. Kelompok lan baik kecewa dan marah. Kedua pencuri ini terlalu kejam. Tidak ada yang tertinggal. Sial, mereka tidak mempunyai hati nurani. Begitu banyak cacing gua, dan mereka semua telah hancur. Banyak orang mengumpat kesakitan, merasa marah. Bahkan mata para tetua pun dipenuhi penyesalan. Ayo pergi, semakin awal kita menangkap mereka, semakin sedikit kerugian kita. Kata-kata Tidauku membuat mata semua orang berbinar. Dengan rangsangan ini, semangat semua orang semakin meningkat, berharap mereka bisa segera tampil di depan Fang dan Bai. Semua orang tiba di aula kedua dan melihat tiga pilar batu. Ada cacing Gu yang tertinggal. Gu Master di depan bersorak kegirangan. Pemimpin klan, silakan lihat. Segera, sayap tulang lengan dan pelindung tulang rusuk muncul di depan pemimpin klan Bai. Pemimpin klan Bai hanya meliriknya sebelum memerintahkan seseorang untuk menyimpannya, tanpa ada kegembiraan di hatinya. Dibandingkan dengan cacing Gu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Apakah kamu melihat, kedua cacing Gu tadi sama-sama merupakan cacing Gu peringkat tiga. Warisan ini sangat layak untuk dinantikan. Keberuntungan terletak di dalam kemalangan, dan kemalangan terletak di dalam keberuntungan. Kata-kata ini memang benar. Semua orang sangat tersentuh atau terkejut. Tidakkah menurutmu aneh, mengapa mereka meninggalkan Gu ini? Tai Daoku, sebaliknya, memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya dan merasakan ada sesuatu yang salah. Pilih salah satu dari ketiganya, Puas. Warisan Gunung Bai Gu, diwariskan untuk generasi mendatang. Segera, seseorang menemukan kata-kata yang terukir di pilar batu. Sepertinya ini bukan warisan iblis, aku khawatir warisan itu ditinggalkan oleh sosok jalan lurus. Heh, puas. Tapi kami tidak puas sama sekali. Ayo, ayo. Ayo selamatkan kedua tuan muda itu, lalu kita bisa jalan-jalan. Semua orang saling mendesak dan tiba di aula ketiga. Kerangka bersila dan buku tulang raksasa muncul di depan mata semua orang. Cendikiawan tulang abu-abu. Jadi ini seniornya. Seorang penatua membuka buku besar itu dan menyadari, ini memang warisan yang benar. Alis pemimpin klan Bai yang berkerut sedikit mengendur. Ini adalah kabar baik pertama yang dia dengar sejauh ini. Warisan yang benar biasanya lembut, tidak seperti warisan iblis yang jahat. Namun, Alistai Daoku perlahan berkerut. Dia merasa ada yang tidak beres, kata-kata yang terukir di pilar batu membuatnya merasa khawatir yang tak terlukiskan. Semua orang membelah tengkorak rangka itu dan mengambilnya, itu adalah paku tulang gu. Selanjutnya, dinding batu terbuka dan jalan rahasia baru muncul, semua orang masuk dalam barisan. Kamar rahasia kantung daging, Bai Ningbing Bergumam, mencoba membuka pintu. Pintunya tidak dikunci, jadi mudah dibuka. Di balik pintu ada ruang rahasia, tidak besar, tapi sangat aneh. Dinding ruang rahasia semuanya terbuat dari daging. Fang dan Bai masuk dan merasa seperti mereka memasuki perut monster. Dinding dagingnya hangat dan berdenyut berirama, seolah ada hati yang tersembunyi di dalamnya. Seolah merasakan seseorang telah masuk, dinding daging tiba-tiba terbuka, memperlihatkan gigi putih penuh. Bai Ningbing kaget. Dinding dagingnya sepertinya memiliki mulut besar yang tak terhitung jumlahnya. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan mulut penuh gigi rata, terkatup rapat. Ungkapan, meringis kesakitan, adalah yang paling cocok untuk menggambarkannya. Hehehe, hahaha, hehehe. Mulut-mulut ini mengeluarkan segala macam tawa. Tawa bercampur dan bergema di ruang rahasia sempit ini, membuat hati orang berdebar-debar. 228. Kamar rahasia kantung daging yang aneh. Dinding daging di sekitarnya dipenuhi dengan mulut. Mulutnya terbuka satu demi satu, memperlihatkan sederet gigi putih yang tertutup rapat. Tak hanya itu, mulut-mulut tersebut juga mengeluarkan suara tawa yang aneh hingga membuat orang bergidik. Fang Yuan menepuk bahu Bai Ningbing, ini adalah efek senyuman daging Gu, mirip dengan bunga perbendaharaan bumi, digunakan untuk menyimpan cacing Gu, tidak perlu khawatir. Saat berbicara, sebuah mulut tiba-tiba semua giginya tanggal, dan lidah merah cerah terjulur darinya. Lidahnya sangat panjang, panjangnya lebih dari satu meter. Setelah lidah terjulur, ujung lidah terbuka, memperlihatkan sebuah buku. Ini juga merupakan buku tulang. Tapi ukurannya jauh lebih kecil dari buku tulang abu-abu sebelumnya, ukurannya cukup saku, hanya setengah ukuran telapak tangan orang dewasa. Fang Yuan mengambilnya dan melihatnya. Isi bukunya adalah, karena penerusnya bisa sampai di sini, itu membuktikan bahwa mereka mempunyai akhlak yang murni dan memenuhi syarat untuk mewarisi warisan saya yang sebenarnya. Saya memiliki dua identitas, satu disebut, Grey Bone Scholar, yang lain disebut, Flash Bone Master. Ruang rahasia kantung daging ini mengandung banyak cacinggu, jika penerusnya ditakdirkan, mereka dapat dengan santai mengetuk giginya. Jika keberuntungannya bagus, mereka bisa membuka gigi dan mengeluarkan cacinggu yang tertidur. Ini murni ujian keberuntungan. Fang Yuan melihat ini dan mengerti. Bai Hua di kehidupan sebelumnya tidak menjelaskan pos pemeriksaan ini secara detail. Fang Yuan hanya bisa mencoba secara acak. Yang pertama berhasil bukanlah dia, melainkan Bai Ningbing. Bai Ningbing menekuk jari telunjuknya dan mengetuk giginya dengan ringan. Gigi ini ibarat alat musik, setiap diketuk akan terdengar suara yang jernih dan merdu. Dia mengetuk secara acak, dan tawa dari mulut ini berhenti tiba-tiba, semua giginya tanggal, dan lidah merah cerah terjulur, memperlihatkan sebuah gu. Gu apa ini? Melihat gu ini, wajah Bai Ningbing menunjukkan ekspresi terkejut bercampur aneh. Gu ini memiliki bentuk yang aneh, seperti sekumpulan gigi palsu. Gigi putih bersih berjajar di atas dan bawah, sangat rapi dan bersih, memancarkan kilau seperti mutiara. Fang Yuan melihatnya dan menunjukkan ekspresi gembira, lumayan, ini adalah gu penyembuh peringkat tiga yang terkenal, tulang daging. Bangkitkan orang mati, tulang daging, gumam Bai Ningbing. Di antara cacing gu penyembuh peringkat empat, yang diakui publik nomor satu adalah, bangkitkan gu yang mati. Bahkan jika seorang master gu meninggal, selama tidak melebihi empat belas jam dan tubuhnya masih utuh, gu ini dapat digunakan untuk menghidupkan kembali mereka. Tapi gu ini hanya bisa ditemukan dan tidak dicari, terlalu jarang. Selain itu, itu adalah barang sekali pakai yang memiliki harga tetapi tidak ada persediaan. Tulang daging adalah cacing gu peringkat tiga, tapi itu bukan gu yang bisa dibuang dan bisa digunakan berulang kali. Itu sering digunakan bersamaan dengan membangkitkan gu yang mati. Jika jenazah guru gu belum lengkap, tulang daging dapat digunakan untuk menumbuhkan kembali daging dan darahnya. Dia kemudian menggunakan orang mati gu untuk menghidupkannya kembali. Dalam sejarah, kombinasi semacam ini bukanlah hal yang aneh. Banyak orang besar yang mendapat manfaat dari ini, termasuk yang mulia abadi dan yang mulia iblis peringkat sembilan. Ini adalah gu penyembuhan ideal milik Fang Yuan. Fang Yuan telah mencari dengan susah payah selama berhari-hari, dan dia akhirnya mendapatkan keinginannya saat ini. Hei hei, kamu menginginkannya, anda dapat menggunakan yang gu untuk menukarnya. Bai Ningbing memegang gu di tangannya sambil tersenyum bangga. Fang Yuan mendengus, apakah menurutmu aku idiot? Senyuman Bai Ningbing lenyap, tatapannya berubah dingin, selama kamu memberiku yang gu, kita bisa bekerja sama dengan tulus. Fang Yuan, aku sudah lama mengikutimu, kamu tahu kesabaranku terbatas. Saya tidak lagi takut mati, paling-paling kita akan mati bersama. Tentu saja kamu tidak takut mati, tapi menurutmu apakah aku akan takut? Henry Fang mencibir, dia sudah menduga kejadian seperti itu, jadi dia tidak terkejut. Bai Ningbing mengalihkan pandangannya, melihat tulang daging di tangannya, bibirnya melengkung, mungkin, membunuhmu bukanlah pilihan yang buruk. Lihat, kamu hanya peringkat satu, tetapi kamu dapat langsung memurnikan cacinggu, dan bahkan teratai harta karun esensi surgawi. Selain itu, jika aku membunuhmu, setidaknya aku bisa mengambil warisan ini untuk diriku sendiri. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kata-kata Bai Ningbing penuh ancaman. Ambil untuk diriku sendiri. He he, sepertinya kamu sudah melupakan klan Bai di belakang kita. Mungkin mereka sudah berjalan di tangga batu di luar pavilion rahasia. Tanpa saya, tahukah Anda kemana harus pergi setelah ini? Warisan ini tampak seperti garis lurus di permukaan, namun sebenarnya terbagi menjadi banyak jalur. Aku memang tidak mampu mengalahkanmu untuk saat ini, tapi kamu terlalu naif untuk ingin membunuhku dan mengambil hartaku. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil yang gu? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Mengatakan demikian, Fang Yuan berbalik dan mulai mengetukkan giginya. Sebenarnya setelah sampai di sini, dia tidak tahu harus pergi kemana setelahnya, tidak ada jalan lain di pavilion rahasia ini. Bai Ningbing melihat Fang Yuan memperlihatkan punggungnya sepenuhnya padanya, tidak melakukan pertahanan sama sekali. Seolah dia bisa membunuhnya hanya dengan sedikit gerakan. Namun meski begitu, Bai Ningbing tidak berani bertindak gegabuh. Setiap kata yang diucapkan Fang Yuan menyentuh hatinya. Tanpa Fang Yuan, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Kembali ke tempat dia datang jelas merupakan jalan buntu. Bai Ningbing memicinkan matanya, sejenak ia bahkan berpikir, apakah pengejaran klan Bai juga merupakan jebakan yang dibuat oleh Fang Yuan. Menciptakan tekanan eksternal untuk menahan niat membunuhnya demi keuntungan. Hingga saat ini, Bai Ningbing masih linglung. Dia tidak mengerti, mengapa klan Bai begitu, kooperatif, mengawal Fang Yuan sampai ke sini. Faktanya, sejak dia dikendalikan oleh Fang Yuan, dia merasa khawatir. Yang Gu ada di tangan Fang Yuan, dia takut Fang Yuan akan menggunakannya untuk mengancamnya. Meskipun Fang Yuan mengatakan bahwa ketika budidayanya mencapai peringkat tiga, dia akan menyerahkan Yang Gu kepadanya. Tapi orang seperti apa Fang Yuan itu? Bai Ningbing sangat jelas. Baginya, menarik kembali perkataannya adalah hal biasa, sama wajarnya dengan makan dan minum. Daripada mempercayai Fang Yuan, lebih baik membenturkan kepalamu ke dinding dan mati. Karena tak perlu memberi contoh, marilah kita memberi contoh di sekitar kita. Pemimpin Bai Klan yang menyedihkan itu adalah wanita yang kuat, seorang wanita elit dan bijaksana. Tapi setelah dia mempercayai Fang Yuan, hasil seperti apa yang dia dapatkan? Fang Yuan terlalu pandai berakting. Bai Ningbing bergidik saat mengingat adegan Fang Yuan menangis di jamuan makan. Ini adalah rubah tua yang benar-benar licik. Bahkan ada beberapa dari mereka yang dengan sengaja melirik ke arah Bai Lian, membuat jebakan agar klan Bai dengan senang hati masuk ke dalamnya. Dia masih ingat ekspresi kaget dan linglung Bai Lian saat Fang Yuan mempersulitnya. Yang paling dikhawatirkan oleh Bai Ningbing saat ini adalah meskipun Fang Yuan berkultivasi ke peringkat tiga, dia tidak akan menyerahkan Yang Gu padanya. Kemungkinannya cukup tinggi. Saat ini, saya peringkat tiga dan dia masih peringkat satu, saya masih punya inisiatif. Di masa depan, ketika dia berkultivasi ke peringkat tiga atau bahkan lebih tinggi, bukankah saya akan berada di bawah kendalinya dan menjadi bidak caturnya. Kecemasan Bai Ningbing semakin meningkat terutama setelah Fang Yuan menggunakan peninggalan tembaga hijau Fu dan menerobos ke peringkat satu tingkat atas. Bai Ningbing merasa cemas, namun ada banyak orang yang bahkan lebih cemas darinya, bahkan sampai merasa mudah tersinggung. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang berdiri di pintu masuk lorong warisan, melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka bergegas sepanjang jalan, melewati beberapa ruang tulang dan memperoleh beberapa keuntungan, tetapi tidak bertemu dengan Fang dan Bai. Akhirnya, mereka keluar dari jalan rahasia dan tiba di luar gunung. Seperti yang diharapkan, Tai Daoku tiba-tiba menghela nafas panjang. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Mengapa saudara Tai mengatakan itu? Pemimpin klan Bai segera bertanya. Jika itu terjadi di masa lalu, dengan kelihayannya, dia pasti sudah mengetahui jawabannya. Namun kini setelah putra dan putrinya diculik, semakin lama hal ini berlangsung, hatinya semakin kacau. Warisan Gunung Bai Gu ini kelihatannya seperti jalan yang lurus, namun sebenarnya ada banyak jalan samping. Seperti cabang di tanganku ini, dia dengan santainya mematahkan dahan pohon tulang di sampingnya. Untuk bagian pertama perjalanan, kami lalui bersama mereka, sehingga kami bisa melihat jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Namun setelah itu, kami melalui jalan samping, sedangkan mereka melalui jalan samping yang lain. Apakah Anda masih ingat aula kedua? Ada tiga pilar batu di sana, dan saya curiga ada jebakan di pilar batu tersebut. Kami memasuki aula ketiga dan melihat kerangka Greybone Scholar. Namun yang jelas, kerangka ini tidak disentuh oleh siapapun. Poin krusialnya adalah jalan rahasia setelah aula kedua. Sebelum Tai Dao Ku selesai berbicara, pemimpin klan Bai berteriak dengan dingin, ayo kembali. Waktu terus berlalu, Fang Yuan berharap dia bisa memperpanjang waktu sebanyak 50 hingga 60 kali lipat. Dia tahu warisan Gunung Bai Gu paling tidak bisa menipu mereka untuk sementara waktu. Ketika para master Gu dari klan Bai menyadari kebenaran di balik tata letaknya, mereka akan berada dalam bahaya. Namun sayangnya, dia tidak tahu harus pergi kemana setelahnya. Tidak ada jalan lain di ruang rahasia. Kembali jelas mustahil, bahkan jika kelompok klan Bai memasuki jalan samping, mereka pasti akan mengatur orang di pintu keluar. Jangan bilang, ruang rahasia ini sudah berakhir. Cacing Gu Bai Hua dan Bai Seng semuanya didapat dari mulut ini. Tidak, di kehidupanku sebelumnya, rumor mengatakan bahwa setelah Bai Hua dan Bai Seng menyerahkan warisan, mereka akhirnya sampai di tebing terpencil di Gunung Bai Gu. Rumor ini juga diakui secara terbuka oleh klan Bai. Mungkinkah mekanisme untuk membuka jalan rahasia ada di salah satu mulut ini? Pikiran terlintas di benak Fang Yuan. Tidak banyak waktu tersisa. Bai Ningbing bingung dan tidak tahu detailnya, hanya berpikir bahwa Fang Yuan sudah punya beberapa pengaturan. Tapi Fang Yuan tahu situasi mereka semakin berbahaya. Pintu ini tidak memiliki efek apapun dalam memblokir musuh, mungkin pada saat berikutnya, Master Gu Klan Bai yang marah akan mendobrak pintu dan masuk. Saat itu, saya hanya bisa mengandalkan Bai Hua dan Bai Seng, dua jimat pelindung ini. Namun lapisan perlindungan ini tidak terlalu bisa diandalkan. Ada terlalu banyak cacing Gu yang menakjubkan di dunia ini, banyak di antaranya yang dapat menyebabkan pusing, hipnosis, kelumpuhan, dan efek pengendalian lainnya. Klan Bai adalah klan besar, mereka pasti punya metode seperti itu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mau tidak mau melihat ke arah Bai Hua dan Bai Seng. Si kembar tergeletak di lantai, masih dalam keadaan koma. Mengerti, Fang Yuan tiba-tiba mendapat ide. Dia memutuskan untuk membangunkan kedua anak ini. Pertama, waktu sangat mendesak, ia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kedua, Bai Seng dan Bai Hua adalah pemilik sebenarnya dari warisan gunung Bai Gu yang diatur oleh takdir. Terlebih lagi, mereka adalah manusia biasa, dia tidak perlu khawatir mereka akan menimbulkan masalah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan maju selangkah dan mengangkat kakinya, menendang ke arah saudara kandungnya. 229. Bam, bam, bam. Dengan ledakan tersebut, dinding tulang runtuh, dan jalan baru muncul di depan semua orang. Penghancuran jauh lebih mudah daripada konstruksi. Apalagi warisan ini, tidak ada yang bertanggung jawab. Ada berita dari depan, jalur kelima sudah dijajaki, namun belum ditemukan targetnya. Melapor kepada pemimpin klan, setelah memasuki jalur ke-6, saya menemukan aula tulang putih. Ada kerangka di dalamnya, serta sebuah buku besar yang terbuat dari tulang. Laporannya, jalan ke-7 juga memiliki aula dengan tata letak serupa, ada kerangka duduk dan buku tulang. Melaporkan, kami menemukan jalur ke-8. Jelajahi lagi, ekspresi pemimpin klan Bai Muram. Di depannya, ada setumpuk buku tulang putih. Ada tujuh di antaranya yang ditumpuk menjadi satu. Desain seperti ini benar-benar dipikirkan dengan baik di luar pikiran orang-orang. Ketika seorang gurugu menemukan kerangka dan buku tulang, secara tidak sadar mereka akan salah paham. Mereka mengira mereka telah mewarisi seluruh warisan, namun kenyataannya, cendikiawan tulang abu-abu telah jatuh ke banyak aula serupa. Harta karun sebenarnya masih tersembunyi di salah satu sisi jalan. Tai Daoku menghela nafas. Alis pemimpin klan Bai semakin berkerut. Situasi menjadi rumit. Dia tidak khawatir Fang dan Bai akan kembali. Karena dia sudah mengatur banyak orang di pintu masuk sebagai asuransi. Yang dia khawatirkan sekarang adalah Fang dan Bai akan melarikan diri dari salah satu jalan samping. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengendalikan pintu masuk, tapi tidak bisa mengendalikan pintu keluar yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, seorang gurugu berlari ke arahnya dengan ekspresi gembira, kami menemukannya, kami menemukan aula tulang putih di jalan ke-8. Kerangka di dalamnya telah dihancurkan, dan cacing gu di tengkorak telah diambil. Ini pasti jalan mereka. Semangat Tai Daoku bangkit. Memimpin. Pemimpin klan Bai segera pindah. Sesaat kemudian, sekelompok orang bergegas menuju aula. Mengapa ada dua jalan rahasia? Seorang penatua terkejut. Jalan mana yang diambil oleh kedua iblis itu? Lupakan saja, kita akan berpisah. Begitu kita berhasil mengejar mereka, kita harus melindungi tuan muda klan kita. Tangga batu menuju kamar rahasia kantung daging sangat berbeda, menarik perhatian pemimpin klan Bai, Tai Daoku dan sebagian besar tetua. Kamar rahasia kantung daging. Segera, semua orang mencapai ujung tangga batu. Bam! Pintunya hancur berkeping-keping, dan semua orang menyerbu masuk. Namun, pavilion rahasia kosong. Hehehe, hahaha, hehehe. Mulut yang tak terhitung jumlahnya di dinding mengeluarkan tawa yang berisik. Apa-apaan ini? Daging tertawa Gu, khusus digunakan untuk menyimpan harta karun. Mulut ini seperti laci. Mulut ini terbuka lebar. Sepertinya mereka masuk. Pemimpin klan seratus klan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, lalu menatap dengan dingin ke satu-satunya ruang rahasia di pavilion rahasia. Kamu, kamu, kalian semua tetap di sini. Kalian semua, ikuti aku. Beberapa saat yang lalu, di pavilion rahasia yang sama. Begitu Bai Seng bangun, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Jika kamu tidak ingin mati, berdirilah. Setelah itu, suara dingin terdengar di telinganya. Bai Seng memiliki kesan mendalam terhadap suara ini. Pemilik suara ini telah menipu seluruh klan dan menculiknya. Siapa ketua klan muda klan Gu Yue? Itu mungkin bohong. Liar? Filain? Devil? Meskipun dia mengutup dalam hatinya, Bai Seng tetap patuh dan dengan patuh bangkit dari tanah. Dia menemukan dirinya berada di tempat yang sangat aneh. Dinding daging dipenuhi dengan mulut, dan tawa berisik terdengar di telinganya. Senyum daging, Gu. Dia berseru, memikirkan catatan di buku. Anak kecil, kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki banyak pengetahuan. Henry Fang tertawa. Dalam rumor kehidupan sebelumnya, dikatakan bahwa saudara kandung Bai berbakat dan cerdas, terutama kakak laki-laki Bai Seng, yang memiliki kebijaksanaan besar meskipun usianya masih muda dan hampir memiliki ingatan fotografis. Sekarang dia bisa mengenali senyum daging Gu yang tidak lazim, sepertinya rumor itu bukannya tidak berdasar. Kalian berdua, Bai Seng mengertakkan gigi, menatap Fang Yuan dan Bai Ningbing dengan kebencian yang kuat di matanya. Kakak laki-laki, Bai Hua juga dibangunkan oleh Fang Yuan, dan berlari ke sisi Bai Seng sambil menangis. Bai Seng dengan cepat melindungi adiknya di belakangnya. Hubungan saudara yang mendalam, Bai Ningbing tertawa ringan. Dasar wanita kejam, kamu cantik sekali, tapi hatimu sekejam kalah jengking. Bai Seng memarahi tanpa rasa takut. Senyuman di wajah Bai Ningbing menghilang. Kata-kata Bai Seng sangat menyakitinya. Wanita, cantik, dia tidak ingin mendengar satupun kata-kata ini. Tamparan, tamparan, tamparan. Dia berjalan ke depan, meraih Bai Seng, dan menamparnya tiga kali. Dia memiliki kekuatan buaya, dan meskipun dia menahan sebagian besar kekuatannya, pipi Bai Seng segera menjadi merah dan bengkak setelah ditampar. Wanita jahat, wanita jahat, bunuh aku jika kamu punya nyali. Tapi Bai Seng masih mengutuk. Tamparan, tamparan, tamparan. Bai Ningbing menamparnya tiga kali lagi. Hiks-hiks-hiks, lepaskan adikku, aku mohon, lepaskan adikku, Bai Hua memeluk kaki Bai Ningbing sambil menangis dan memohon ampun. Kakak, jangan memohon padanya, Bai Seng berkata dengan susah payah. Fang Yuan menghela nafas dan berjalan ke depan, meraih kerah Bai Hua. Gadis kecil itu diangkat oleh Fang Yuan sambil menangis ketakutan. Bai Seng tidak lagi pantang menyerah, dan dengan cemas berteriak, pencuri jahat, lepaskan adikku. Fang Yuan mengulurkan tangannya yang lain, mencubit erat wajah Bai Hua, dan berkata perlahan, kamu berisik sekali. Apa kamu percaya aku tidak akan memotong lidahmu jika kamu berteriak sekali lagi? Hem, saya akan mulai dengan lidah Anda, oke? Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman, dan cahaya dingin berkedip di matanya, penuh dengan niat membunuh. Bai Hua sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menangis lagi, dan air mata mengalir di matanya. Bai Seng membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ketika dia dilirik oleh Fang Yuan, jantungnya tiba-tiba berdebar, dan dia menutup mulutnya. Itu benar, bekerja samalah denganku dengan patuh, dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Fang Yuan masih tersenyum. Bai Ningbing mengerutkan bibirnya. Namun Fang Yuan segera menambahkan, saya serius. Aku tidak berani melawan ibumu, dan menangkapmu hanya demi keselamatan kami sendiri. Jika Anda patuh, kami akan melepaskan Anda. Tentu saja, jika Anda tidak bekerja sama, he he, saya tidak keberatan memotong lidah Anda, atau beberapa jari untuk dimainkan. Lalu apa yang kamu ingin kami lakukan? Bai Seng menarik nafas dalam-dalam, dia tidak takut pada Bai Ningbing yang dingin, tapi dia takut pada Fang Yuan yang tersenyum. Apakah kamu melihat mulut-mulut ini di dinding? Senyuman Fang Yuan menjadi semakin lebar. Dia memperkenalkan mereka, dan membiarkan saudara laki-laki dan perempuan itu mengetuk gigi mereka. Sesaat kemudian, Bai Hua menjerit kaget. Di depannya, sebuah mulut terbuka, dan lidah merah cerah terjulur, memperlihatkan bola tulang seukuran telur puyuh. Permukaan bola ditutupi dengan garis-garis hitam dan putih, membuat Fang Yuan teringat pada binatang di bumi zebra. Fang Yuan mengambil dua langkah ke depan, dan mengambil Gu ini di tangannya, dan alisnya bersinar karena kejutan yang menyenangkan. Jika dia tidak salah, ini pasti tipe gerakan Gu, yang disebut burung tanpa kaki. Gu ini hanya bisa digunakan sekali, tapi tubuhnya sangat besar, bisa membawa seseorang, dan melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sehari. Ini seperti memberi bantal ketika seseorang mengantuk. Fang Yuan masih mengkhawatirkan cara melarikan diri, tetapi memikirkan Bai Hua akan memberinya burung tanpa kaki. Namun, kejutan itu hanyalah permulaan. Setelah beberapa saat, Bai Seng juga memperoleh beberapa keuntungan. Dia membuka giginya, dan lidahnya menjulur, memperlihatkan tulang. Tulang ini berbentuk bulat di kedua ujungnya, dan panjang di tengahnya. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, seperti batu giok. Tulang giok Gu. Fang Yuan mengambilnya, dan segera menyempurnakannya, menyimpannya di celahnya. Kali ini giliran Bai Ning Bing yang merasa iri. Tulang giok Gu dapat memodifikasi tulang master Gu, mengubahnya menjadi tekstur seperti batu giok, menjadi lebih keras dan lentur. Efek ini bersifat permanen, mirip dengan Gu babi hitam putih dan Gu kekuatan buaya. Yang lebih penting lagi, Gu tulang giok dan Gu otot es digunakan secara bersamaan dan menghasilkan efek terbaik. Bai Ning Bing sudah memiliki otot es, dan jika dia memiliki tulang giok, itu akan menjadi tulang giok otot es. Kedua efek tersebut akan saling mempengaruhi, dan memiliki efek bertumpuk. Tapi tulang giok Gu ini adalah Gu yang hanya bisa dikonsumsi sekali saja. Ia juga memiliki kelemahan, yaitu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bagi guru Gu. Banyak master Gu yang tidak mempunyai tekat yang kuat, dan akan mati kesakitan setelah menggunakan tulang giok Gu. Anda ingin, Anda bisa menggunakan tulang daging untuk menukarnya. Fang Yuan tertawa. Bai Ning Bing mendengus dingin, tapi tidak berbicara. Dia memalingkan wajahnya, dan terus mengatupkan giginya. Namun tindakan ini murni berdasarkan keberuntungan. Ada 10 gigi di setiap sisi mulutnya, dan dia harus mengetuk setidaknya 5 gigi dalam urutan yang benar untuk membuat semua giginya tanggal. Selain yang pertama kali, Bai Ning Bing tidak mendapatkan keuntungan lain. Adapun Fang Yuan, bahkan lebih buruk lagi. Namun setelah beberapa saat, Bai Hua dan Bai Seng, sepasang saudara kandung ini, mendapat kejutan yang menyenangkan. Bai Hua mencabut giginya, dan Fang Yuan memperoleh tulang besigu. Sementara itu, mulut yang dibuka oleh seratus kehidupan perlahan-lahan melebar, membentuk jalan rahasia baru. Keberuntungan kedua bersaudara itu membuat Bai Ning Bing berseru dalam hati. Dia tidak mengetahui bahwa sepasang saudara kandung ini adalah pemilik asli warisan tersebut. Nasib adalah kekuatan misterius dan mistis. Khususnya di dunia ini, beberapa cacing Gu yang sangat langka mengandung bagian dari hukum takdir, sehingga beberapa master Gu yang beruntung dapat memahami jejak kekuatan takdir. Sejak terowongan rahasia baru muncul, Fang Yuan tentu saja tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Master Gu Klan Bai bisa datang kapan saja, dan cacing Gu ini disimpan di dalam mulut, sangat kokoh dan sulit dihancurkan. Dia hanya bisa meninggalkannya untuk mereka. Fang Yuan membuat Bai Seng dan Bai Hua pingsan lagi, dan membawa satu di masing-masing tangan, mengikuti Bai Ning Bing ke dalam mulut raksasa itu. Berjalan melalui terowongan rahasia ini, keduanya tiba di sebuah aula besar. Ini adalah aula tulang terluas yang pernah dilihat Fang dan Bai. Hanya luasnya saja yang lebih dari enam mu. Di tengah aula, ada piramida tulang putih. Bagian atas piramida dicukur menjadi sebuah platform, dan terdapat tangga di kedua sisinya menuju ke platform di atasnya. Fang Yuan dan Bai Ning Bing saling pandang, selain piramida tulang putih ini, tidak ada apapun di aula. Setelah memeriksa beberapa saat dan memastikan tidak ada bahaya, keduanya tiba di platform di puncak piramida. Di peron, ada patung besar tengkorak binatang buas, sekitar setengah tinggi manusia, menyerupai singa atau harimau, dan taringnya tertutup rapat. 230. Patung tengkorak berbentuk singa dan harimau, bukankah ini mekanisme yang dikabarkan membutuhkan dua orang untuk bekerja sama? Sebuah pemikiran segera terlintas di benak Fang Yuan. Bahkan ada kata-kata yang terukir di taring patung itu. Bai Ning Bing mendapat penemuan baru. Dia membaca kata-kata itu dengan suara rendah, Gemini dengan satu hati, tiga roh bersatu. Ditakdirkan atau tidak, jangan dipaksakan, dot apa maksudnya ini? Ini adalah password untuk mengaktifkan mekanisme di sini. Gemini berarti dua orang harus bekerja sama untuk mengaktifkan mekanisme tersebut. Tiga roh masing-masing merujuk pada hati, telapak tangan, dan mata seseorang. Fang Yuan mengenang. Anggota badan yang paling cekatan adalah telapak tangan, panca indera yang paling lincah adalah mata, dan pikiran seseorang secepat kilat. Mereka yang paling gesit. Oleh karena itu, mereka secara kolektif dikenal sebagai tiga roh. Ayo, letakkan telapak tanganmu di atas pupil patung itu. Di rongga mata patung tengkorak itu, ada sepasang batu rubi yang berkilau dan tembus cahaya. Batu rubi itu sebesar mangkuk, mencerminkan sosok Fang Yuan dan Bai Ningbing. Tapi ketika Fang dan Bai meletakkan telapak tangan mereka di atas pupil rubi itu, mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama. Hei hei, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi ternyata salah. Bai Ningbing tidak menyanyiakan kesempatan untuk mengejek Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan menjadi gelap. Dalam ingatannya di kehidupan masa lalunya, Bai Hua menekankan pada penjelasan mekanisme ini. Secara logika, ini seharusnya menjadi jalan yang harus ditempuh. Tapi kenapa mereka tidak bergerak? Gemini dengan satu hati, tiga roh bersatu, Gumam Fang Yuan, dia menyatukan tiga roh, tetapi satu hati, satu hati. Saat dia merenung, secercah cahaya perlahan muncul di matanya. Mungkinkah dua orang yang ingin mengaktifkan mekanisme ini harus satu hati dan satu pikiran? Jika itu masalahnya, meskipun dia dan Bai Ningbing bekerja bersama, mereka terpaksa oleh situasi tersebut. Kenyataannya, mereka tampak bersatu namun sebenarnya terpecah, masing-masing punya rencana sendiri-sendiri. Bagaimana mereka bisa, sehati? Memikirkan hal ini, Fang Yuan mau tidak mau melihat ke arah Bai Seng dan Bai Hua lagi. Karena itu, sepasang saudara kandung ini kembali dibangunkan oleh Fang Yuan. Pencuri jahat, apa yang kamu inginkan? Setelah Bai Seng bangun, dia meraung marah. Bai Hua, sebaliknya, berhenti menangis. Matanya yang besar menatap ke arah Fang dan Bai, memperlihatkan kebencian yang mendalam. Kali ini, Fang Yuan tidak memiliki kesabaran untuk menjelaskannya. Dia meraih kedua telapak tangan mereka dan meletakkannya di atas sepasang mata rubi. Seperti yang diharapkan dari ahli waris yang ditakdirkan, saat tangan mereka menyentuhnya, batu delima itu tiba-tiba menyala. Yang paling, tengkorak itu perlahan membuka mulutnya, memperlihatkan tumpukan besar batu bara dan kayu bakar. Di tengah batu bara hitam ada sebuah guci tembikar sederhana dan tanpa hiasan. Sebuah gulungan terletak di atas guci. Apa maksudnya ini? Fang Yuan melemparkan keduanya ke tanah dan mengambil gulungan itu. Baru saat itulah dia mengerti. Ternyata pemilik warisan ini, jendikiawan tulang abu-abu, tidak memiliki bakat yang tinggi dan telah diganggu oleh hal ini sepanjang hidupnya dalam berkultivasi. Sepanjang hidupnya, dia telah meneliti dan menyempurnakan gu yang dapat membantu para master gu berkultivasi dengan cepat. Ia sudah memiliki banyak cacing gu yang dapat membantunya dalam budidaya. Contoh yang paling khas adalah cacing likor. Namun cacing gu ini sangat langka dan sulit untuk dipromosikan. Jendikiawan tulang abu-abu mempunyai ambisi besar dan ingin meneliti serta menyempurnakan cacing gu yang dapat digunakan secara luas. Tetapi bahkan sampai akhir masa hidupnya, dia telah gagal berkali-kali tanpa berhasil. Pada saat terakhir dalam hidupnya, mungkin itu adalah rasa kasihan dari surga, tetapi ketika dia sedang menyiapkan warisan gunung Baigu, dia tiba-tiba mendapat inspirasi yang sangat cerdik. Tanpa bantuan cacing gu, metode apa yang paling penting bagi seorang guru gu untuk meningkatkan budidayanya? Itu adalah meminjam kekuatan dari orang yang lebih tua untuk melakukan implantasi. Saat itu di Gunung King Mao, Gu Yue Cheng telah menerima pemberian esensi purba Gu Yue dari kakeknya. Namun hal ini mempunyai kerugian yang sangat besar. Artinya, esensi purba berbeda. Mengandalkan esensi purba unggul dari para tetua untuk membersihkan dinding celah akan meninggalkan aura berbeda yang akan sangat membatasi perkembangan guru gu di masa depan. Kecuali jika gu air pembersih digunakan untuk menghilangkan aura yang berbeda. Namun, gu air pembersih juga merupakan gu yang langka dan sulit diperoleh oleh master gu biasa. Bahkan tetua klan harus mengandalkan keberuntungan dan membayar mahal. Oleh karena itu, metode implantasi tidak banyak digunakan. Jadi, cendikiawan tulang abu-abu ini punya ide yang luar biasa. Jika ada gu yang dapat mengubah esensi purba orang lain menjadi miliknya, maka setelah pemberiannya, bukankah tidak akan ada efek samping dari aura berbeda tersebut? Setelah serangkaian upaya, ia menghilangkan banyak kemungkinan dan akhirnya meninggalkan rencana dengan peluang sukses tertinggi. Nama rencana ini adalah Bond Flash Unity Gu. Gulungan itu bertuliskan, untuk menyempurnakan gu ini, dua master gu harus bekerja secara bersamaan. Dan kedua master gu ini pasti memiliki hubungan darah. Orang tua dan anak, atau saudara kembar, mengandalkan koneksi garis keturunan yang sama, esensi purba dapat diubah. Tentu saja, cendikiawan tulang abu-abu tidak punya waktu untuk mempraktikkan ide ini. Setelah melakukan sebagian besar persiapannya, dia berhenti tanpa daya pada titik yang paling penting. Meski punya dua gelar, dia sendirian. Dia kekurangan dua master gu yang memenuhi persyaratan. Isi terakhir dari gulungan itu mengungkapkan penyesalan yang tak ada habisnya dari cendikiawan tulang abu-abu. Dia tidak punya waktu untuk melakukan persiapan lebih lanjut dan hanya bisa meninggalkan platform tinggi ini. Namun jika seseorang ditakdirkan untuk datang ke sini dan bisa membuka mekanisme ini dan melihat gulungan ini, itu berarti master gu yang memenuhi persyaratan telah muncul. Tidak ada salahnya mencoba memperbaikinya. Apapun hasilnya, tolong beritahu saya tentang hal itu di depan kuburan saya. Kata-kata dalam gulungan itu berisi oksesi cendikiawan tulang abu-abu. Ternyata menara platform tinggi di bawah kaki Fang Yuan adalah makam cendikiawan tulang abu-abu. Tanpa berusaha, Fang Yuan sudah tahu bahwa gagasan kesatuan daging tulang gu berhasil. Karena di kehidupan sebelumnya, Bai Seng dan Bai Hua mengandalkan ini untuk berkultivasi ganda dan menjadi bintang kembar jalan lurus, mendorong kekuatan klan Bai ke puncaknya dengan budidaya peringkat lima. Namun bagi Fang Yuan, hal itu agak merepotkan sekarang. Ia mengira gubon meat Unity sudah menjadi produk jadi, namun kenyataannya produk tersebut belum dimurnikan dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai produk setengah jadi. Untuk menyempurnakan gu kesatuan daging tulang, dia dan Bai Ningbing tidak memenuhi persyaratan. Kecuali Gu Yue Fang Zeng hadir. Namun meski begitu, kesatuan daging tulang gu yang halus tidak akan terlalu bagus. Menurut gulungan itu, kesatuan daging tulang gu adalah nama umum untuk serangkaian gu dan bukan jenis gu tertentu. Semakin erat hubungan antara dua master gu yang menyempurnakan gu, semakin baik pula kualitas kesatuan daging tulang halus gu. Berdasarkan hubungan Fang Yuan dan Fang Zeng, kesatuan daging tulang gu yang halus tidaklah ideal. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, kesatuan daging tulang gu ini pasti disempurnakan oleh Bai Seng dan Bai Hua. Namun kini, hal tersebut telah dimajukan selama bertahun-tahun. Meskipun mereka harmonis, mereka belum menjadi master gu dan tidak dapat memenuhi persyaratan ini. Kesatuan daging tulang gu adalah tujuan terpenting Fang Yuan. Saat ini, bahan dan tungku telah disiapkan oleh cendikiawan tulang abu-abu, hanya diperlukan langkah terakhir untuk memperbaikinya. Fang Yuan tentu saja tidak mau menyerah. Namun untuk menyempurnakannya, bukan hanya dia tidak dapat memenuhi persyaratan pemurnian, ada juga sekelompok musuh kuat yang mengejarnya. Waktu semakin mendesak, Fang Yuan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia dan Bai Ningbing hanya mengambil setengah dari kuota, namun saudara kandung Bai Seng dan Bai Hua mengambil separuh lainnya. Jika keempatnya bekerja sama, mungkin ada harapan untuk sukses. Datang dan bantu aku. Fang Yuan mulai menyalakan kayu bakar kering di patung tengkorak. Nyala api segera naik dan menyala dengan ganas. Kamu berencana untuk memperbaikinya secara paksa. Bai Ningbing terkejut, ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Meskipun dia mengatakan demikian, dia tetap bergerak, meletakkan telapak tangannya di atas pupil rubi dan menuangkan esensi purba ke dalamnya. Nyala api tiba-tiba berubah warna, dari oranya menjadi biru menakutkan. Gucci tanah liat sedang dipanggang dalam nyala api, dan cacingku yang tertidur di dalamnya terbangun dan mulai meronta dengan gila-gilaan. Gucci tanah liat itu berguncang terus-menerus, namun tidak pecah. Proses pemurniannya tidak rumit, Fang Yuan dan Bai Ningbing bergantian menuangkan esensi purba mereka. Segera, mereka mencapai langkah paling penting. Langkah ini mengharuskan daging segar dari dua mastergu dibuang ke dalam api untuk dipanggang. Gulungan itu menyatakan dengan jelas bahwa semakin banyak daging, semakin baik efeknya. Kebetulan saya membawa tulang daging, tidak ada salahnya memotong beberapa potong daging. Bai Ningbing hendak bergerak, tapi dihentikan oleh Fang Yuan. Tunggu, aku punya ide yang lebih baik. Bai Ningbing mengikuti pandangan Fang Yuan dan menatap saudara kembarnya Bai Seng dan Bai Hua. Kamu sebenarnya ingin mengubah resepnya di menit-menit terakhir. Bai Ningbing segera memahami niat Fang Yuan, jejak kengganan muncul di matanya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Bai Seng melindungi adiknya di belakangnya. Untuk sesaat, dia merasakan bencana yang akan datang, kegelisahan dan kepanikan akan akhir dunia. Mereka adalah daging yang akan dipotong. Ketika Fang dan Bai memurnikan Gu, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka dengan patuh tetap berada di samping, menunggu anggota klan mereka menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, Bai Seng sangat menyesal. Merasa tersanjung, pemorbananmu akan menjadi saksi lahirnya Cacing Gu yang baru. Kalau dipikir-pikir, senior Grey Bones akan sangat bahagia di akhirat, bukan? Fang Yuan tertawa jahat, menekan ke arah saudara kandungnya. Kakak, lari, teriak Bai Seng, bukannya mundur melainkan malah maju, bergegas menuju Fang Yuan dan memeluk kaki Fang Yuan. Saudara laki-laki, air mata Bai Hua mengalir. Saat dia ragu-ragu, Fang Yuan telah membuat Bai Seng pingsan. Melihat Fang Yuan mendekatinya, kepanikan besar menyebar di hati gadis kecil itu. Dia berbalik dan berlari, tapi bagaimana dia bisa menyamai kecepatan Fang Yuan? Dia segera ditangkap oleh Fang Yuan, hatinya tenggelam ke dasar, berjuang dengan sia-sia sambil menangis, ibu, di mana kamu? Ekspresi Fang Yuan sangat dingin saat dia membuatnya pingsan lagi. Dalam waktu singkat, dia menanggalkan pakaian kakak beradik itu. Kemudian, dia memumutnya dengan masing-masing tangan dan melemparkannya ke dalam api. Begitu mereka masuk ke dalam api, mereka langsung terbangun karena panasnya, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan mereka lari gila-gilaan. Dua orang yang terbakar melompat keluar dari api, anggota tubuh mereka melambai dengan liar saat mereka berjuang. Fang Yuan mendengus dingin, menendang mereka satu per satu, mengirim mereka kembali ke dalam api. Persyaratan dalam gulungan itu adalah daging segar, tetapi Fang Yuan tidak ingin menendangnya sampai mati. Jadi, setelah mengusir mereka, mereka lari keluar dan ditendang kembali. Hal ini terjadi berulang kali, hingga Bai Seng dan Bai Hua akhirnya mati terbakar di dalam api. Tubuh mereka berangsur-angsur meleles seperti lilin. Apinya berubah dari biru menakutkan menjadi merah terang seperti darah. Namun, warnanya tidak bisa berubah menjadi merah cerah atau ungu untuk waktu yang lama. Menurut gulungan itu, hanya ketika warna api berubah menjadi merah atau ungu barulah langkah penting ini dianggap berhasil. Apa yang harus dilakukan? Alis Bai Ningbing berkerut erat. Setelah Fusi Gu gagal, Master Gu juga akan mendapat serangan balik. Pikiran berputar-putar di benak Fang Yuan, Bai Seng dan Bai Hua adalah pewaris yang ditakdirkan, tetapi mereka sebenarnya gagal. Sepertinya mereka belum menjadi Master Gu, jadi ada perbedaan. Kalau begitu, aku hanya bisa mencoba lagi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak ragu lagi, mengaktifkan bunga tusita dan mengeluarkan pisau tajam. Dia meluruskan lengannya dan memotong dengan pisau tajam. Darah segar mengalir, dan sepotong dagingnya sendiri dilemparkan ke dalam api yang lebih tinggi dari manusia. Anda melakukannya. Setelah melakukan semua ini, dia melemparkan pisau tajam itu ke Bai Ningbing. Apakah kamu yakin itu akan berhasil? Bai Ningbing ragu-ragu sejenak, dan juga menggunakan pisau tajam untuk memotong lengannya. Namun karena adanya otot es, bila tajamnya terasa seperti memotong es padat. Tanpa pilihan, Bai Ningbing hanya bisa memanggil ke labang emas gergaji mesin dan memotong sebagian dagingnya. Ketika potongan dagingnya dilemparkan ke dalam api, apinya langsung berubah menjadi merah ungu. Bagus, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Mari kita menyuntikkan esensi purba bersama-sama. Fang Yuan sangat gembira. Keduanya menuangkan esensi purba ke dalam mata-permata tengkorak pada saat yang sama, dan mekanismenya mulai menutup. Itu seperti binatang tulang, membuka mulutnya dan menelan api yang berkobar. Dua baris gigi tajam terkatup rapat, dan api berkobar di dalamnya, membakar tengkorak menjadi warna merah tua. Dengan keras, sepertinya toples tembikar itu meledak. Seluruh tengkoraknya bergetar karena ini. Mendengar ledakan ini, Fang dan Bai melepaskan tangan mereka. Fang Yuan menatap keributan itu sambil mengulurkan tangannya ke arah Bai Ningbing. Dia tidak berbicara, tapi Bai Ningbing sudah tahu apa yang diinginkan Fang Yuan. Dia mendengus, dan mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa menyerahkan tulang dagingnya kepada Fang Yuan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan cacing gu secara instan, tetapi Fang Yuan bisa. Di bawah aura jangkrik musim-semi musim gugur, tulang daging tidak memiliki perlawanan, dan langsung dimurnikan. Tetapi meskipun Fang Yuan menyempurnakannya, karena budidayanya, dia tidak dapat menggunakan tulang daging. Karena itu, dia menyerahkannya kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing menerimanya dan segera mengaktifkannya. Cahaya orannya kuning menyelimuti luka di lengannya. Hampir dalam sekejap mata, dagingnya tumbuh kembali, dan lukanya sembuh total. Namun esensi primeval peringkat 3 puncak Bai Ningbing langsung terkuras sebanyak 20%. Kerugian dari daging tulang adalah membutuhkan esensi purba dalam jumlah besar. Jika itu adalah esensi purba tembaga hijau milik Fang Yuan, bahkan jika dia menggunakannya sampai laut purbanya mengering, dia tidak akan bisa mengaktifkannya. Segera setelah itu, Bai Ningbing merawat Fang Yuan. Wajah Henry Fang pucat. Dalam waktu singkat, dia tidak memiliki otot es untuk menghentikan pendarahannya, sehingga dia kehilangan banyak darah. Meski luka di lengannya telah sembuh, rasa sakitnya masih terasa hebat, dan seluruh jantungnya gemetar karena rasa sakit itu. Dia bahkan merasa pusing dan pusing. Namun keduanya memiliki kemauan keras. Meski begitu, ekspresi mereka tidak berubah, dan mereka dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah beberapa saat, tengkorak itu perlahan terbuka, dan nyala api di dalamnya telah menghilang. Stokles Tembikar dan mayat Bai Seng serta Bai Hua semuanya hilang. Dua cacinggu muncul dalam pandangan Fang Yuan. Yang satu berwarna hijau dan yang lainnya merah, dan itu seperti dua gelang giok, saling terkait. Mereka melayang di udara, diam-diam memancarkan kilau hangat. Ini Gu kesatuan daging tulang. Tanpa waktu untuk memeriksanya, Fang Yuan mengambilnya dan langsung menyempurnakannya, menyimpannya di celahnya. Ayo pergi. Dia berlari menuruni peron, dan memasuki terowongan rahasia baru di ujung aula. Sesaat kemudian, para master Gu dari klan Bai tiba di aula ini. Seseorang memperhalus Gu di sini. Aura sisa di udara menyebabkan ekspresi banyak tetua klan berubah. Lihat, ada dua pakaian tuan muda di sini. Segera, mereka menemukan pakaian anak-anak yang dirobek oleh Fang Yuan di peron. Melihat ini, perasaan yang sangat buruk melanda hati pemimpin klan Bai, hampir menyebabkan penglihatannya menjadi hitam. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Mengejar. Mereka tidak jauh. Anak saya pasti ada di tangan mereka. Master seratus klan meraung. Matanya merah. Kamu benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.